Hari ini kita akan membawas kolesterol, tadi Mas Azarul juga udah bicara mengenai steroidogenesis menggunakan kolesterol kan, untuk membuat hormon-hormon steroid lebih vulgar ya gak jelasin kolesterolnya lebih jelasin ke vulgaritasnya ya jadi Mas Dio dari pagi itu kan kebetulan hujan ya kemudian cuacanya dingin, ruangannya penuh AC, dan yang dibahas hot banget untung aku belum datang, karena masih di bawah 17 di bawah 17, masih sampai nih Mas Dio jadi sebenarnya tadi itu mau langsung Mas, cuma karena peserta mungkin kebelet pipis dari pagi itu kita udah di dalam dari jam setengah 9 kemudian vendor-vendor juga, setelah Mas Dio baru kita keluar ini tadi ada yang mau ambil air dulu, apa dulu, apa dulu gitu sebentar lagi kita mulai Mas Dio apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Lina sama Alifnya gak jadi di bawah iya, Mas Alifnya lagi rebel, makanya Mas Dina jadi males ngangkut sini tadi oh gitu, ya Alhamdulillah Mas Dio sehat ya Alhamdulillah kebetulan disini juga banyak dokter nih Mas yang hadir iya tadi ketemu Mbak Dr. Widi iya Dr. Widi, makanya kita sedikit break, ngobrol-ngobrol santai tadi sempat lucu-lucuan juga Mas pas sesinya Dr. Azharul Yusri, Dr. Aye bilang gitu kan ternyata gak cuma otot yang kelihatan doang, yang dilatih oh gitu, otot apa lagi nih? jadi kan aku nanya gini, berarti dok semakin bertambah usia grafik otot tuh, grafik latihan itu harus lebih naik ya jadi bukan makin gak latihan gitu terus Dr. Azharul langsung bilang, jangan otot itu aja ternyata otot reproduksi juga makin tinggi gitu jadi aku belum pernah tahu cara latihan ya makanya, jadi aku baru mendapat insight oh, oh, ternyata intensitas dan frekuensi harus ditambah ternyata sepanjang bertambahnya usia ya dok ya oh tidak khusus malam Jumat aja berarti ya dan terakhir tadi ada Mbak Finta mungkin masih udah simak bahwa sedang berikhtiar untuk mempunyai keturunan sudah pernah berhasil dengan bayi tabung tapi kemudian miscarriage terlepas miscarriage ya ya, miscarriage terus udah gitu sekarang berikhtiar lagi sempat juga ada beberapa warrior mas nanyain tentang KF Challenge ke aku ya kan eh KF Challenge, tentang Fish Challenge terus aku bilang, aku sama Mas Jumat hobinya makan ikan ini kan terakhir kita fitness seminar sama sekarang berubah, jauh banget aku sampai Mbak Ika ketika ketemu di lift gini ini siapa sih? bukan lu maskernya ini siapa sih? begitu aku buka ya ampun Mbak Sari katanya gitu ya memang karena perbaikan keseimbangan ya, keseimbangan itu memang unik Mas gitu kalau aku sih ngerasanya ya jadi begitu ngeliat Mas Tio Fish Challenge, aku kepo tapi aku dibanding kalau terakhir Mbak turunnya banyak aku terakhir kemarin pas Keto Fitness aku beratnya tuh sempat 63 tadi pagi nimbang udah hampir 66 lah wow, naiknya kalau 3 kilo? iya, dari terakhir 63 kan? tekan 63, 64 sekarang 65, 66 lah wih dikeren banget tepuk tangan dong tapi bukan naik lemak loh ya ya, terpaham masa leher masih tirus tapi frame-nya aja nambah nah, itu nanti aku mau nanya kenapa olahraga itu bisa membuat muka makin kinclong? aku panggil lagi pesertanya ya biar kita mulai sesi selanjutnya aduh, ngeliat Mas Tio tuh pake skincare apa ya? aduh, invisible cream invisible cream ayo yang masih di luar segera masuk karena kalau gak ngikutin penjelasan mengenai kolesterol dari awal nanti mumet-mumet karena kolesterol ini sesuatu hal yang sebetulnya menakutkan dan untuk gak takut lagi harus ngerti fisiologi sebenarnya kolesterol dan aku jamin kolesterol itu tidak mudah dipahami ternyata karena fisiologinya di tubuh ternyata jauh dari yang kita bayangkan jujur, di grup-grup khusus nakas aja di Medcon 1 aku ajarin kolesterol secara teknikalnya banyak yang keder juga jadi kesimbangan kolesterol ini memang gak mudah dipahami dan apalagi orang awam orang awam mikirnya kolesterol itu di darah itu kayak kayak orang cuci piring terus lemaknya itu masuk ke pipa wastafel nyumbat bayangannya kalau kolesterol tinggi nanti bakal menyumbat di pembuluh darah nah itu kan yang bikin orang aduh kolesterol kok tinggi banget nyumbat gak ya karena di bayangan mereka seperti membersihkan lemak lemak di piring di wastafel dan itu lemak itu sering menyumbat betul gak? nah itu dia masalahnya makanya aku pengen pengen menjelaskan dengan tuntas kalau kita ngeliat kolesterol itu maksudnya apa sih fungsinya apa sih kolesterol itu dan kolesterol itu saat kondisi apa yang membuat patogenesis atau menyebabkan patofisiologi penyakit seperti arteriosklerosis itu seperti apa sih jadi gak gampang kita keder takut seputar kolesterol seperti yang sudah jadi para mikrofon saat ini gimana? udah bisa langsung dimulai? mas Tio perlu air meter? gak udah dimodalin kopi Keto modal flag oke baik teman-teman kita memasuki sesi kedua mas Tio aku boleh tanya aku gak perlu nemenin di atas ya mas Tio presentasi sampai jam 12 mudah-mudahan waktunya cukup dan setelah jam 1 kita lanjut lagi untuk tanya jawab bersama dokter Azarul di atas aku kalau gak salah 36 slide nih ayo cepetan masuk oke siap cepetan masuk 36 slide mau aku habisin dalam waktu aduh berarti cuma 30 jam oke berarti aku langsung rekam gak apa-apa lewat ke jam 12.15 gak apa-apa silahkan oke kita sambut langsung founder Keto Fasto Sisi Indonesia Tio oke aku tahu ya yang belum masuk segera masuk penjelasan kolesterol segera dimulai posisi live ambinya udah sampai ke sini gak? kelihatan gak? kelihatan gak? supaya aku sama ininya misalnya kan perlu liat-liat materi juga udah oke ya aku posisinya jarak paling segini disini ini nah turun aja oke revambi oke audiens juga udah oke aku gak nutupin ya oke ini yang masih kosong ini yang belum masuk nyesel aja oke kita bahas kolesterol kalau kebayang kolesterol itu lihat ini kebayang lemak bukan coba kalau kita lihat kita makanan kita makanan kita kalau yang dibilang iya aku takut makan gaji ini gaji ini seperti ini karena ini dibilangnya apa? banyak lemak dan kolesterolnya kan bener gak? bener gak? ini yang menakutkan kita ini menakutkan kita untuk makan aku gak berani makannya aku makannya maunya rendah lemak aja aku takut kenapa? aku takut ini menyumbat bayangkan kolesterolnya nanti kalau jadi padat seperti ini di pembul darah seperti apa nanti? itu kan ketakutan orang awam kan? ya kan? oke next slide mas tadi gaji kita lihat di makanan sekarang mau lihat gak? lemak kita disimpan dimana sih? gaji kita sendiri nih lihat ini ini dari manusia kalau lihat ternyata disimpannya di bawah kulit ini lemak kita kenapa aku bilang lemak kita itu tanky bensin kita itu ada di pipi perut paha dan sebagainya kalau obesitas sudah jelas dominasinya disini miserofetnya lihat nih kalau dilihat ini dibalik kulit bukan persis dibalik kulit bukan jadi kalau mau tahu dimana lokasi lemak kita kalau dicubit kulitnya kulit perutnya dicubit kulit tangan dicubit kaya-kaya tebel gak? tebelnya itu karena apa? lapisan lemak bukan? inilah lokasi lapisan lemak kita jadi kalau ada macan menerkam kita begitu dilihat ini ih gak berani takut kolesterol takut gak macannya? enggak tuh kalau kita makan sapi kita takut tapi macan makan sapi atau makan kita takut gak sama lapisan ini? enggak dan orang-orang yang obesitas seperti ini mungkin dia low fat tapi kok tetap ada fatnya dibalik kulit ayo bener gak? udah low fat tapi saya masih gemuk juga saya udah ngindarin lemak yang sebelum KF pernah kan diet macam-macam tapi masih gemuk juga udah low fat mengindari lemak tapi kok kursi susah ya? padahal saya gak makan daging-dagingan dalam maka makan tapi kok saya masih gemuk juga ya? bener gak? nah inilah kita paradigmanya aku coba sederhanakan walaupun gak bisa sederhana banget karena kita mau bahas fisiologi ya doakan semoga aku bisa mencederhanakannya next mas sebetulnya ditakutin dari kolesterol itu apa sih? kan tadi aku udah bilang di awal bayangannya kalau aku tinggi kolesterol aku takutnya nyumbat di pembuluh darah karena dia ngebayangin seperti dia piring berlemak banyak kolesterolnya dibersihin lama-lama piringnya itu selalu membuat akumulasi lemak di pipa wastafel akhirnya lemak menyumbat itu membuat air susah turun nyumbat bayangan dia kalau di darah dia banyak kolesterol setelah dites nanti kalau nyumbat seperti di pipa wastafel gimana ya? betul gak sih? melihat kolesterol 300-400 itu membayanginnya aduh nyumbat gak ya di pembuluh darah saya? penyumbatan penyumbatan itu patologinya ialah arteriosklerosis namanya arteriosklerosis ya ini pembuluh darah kita yang normal lapisan ini ada lapisan yang putih ini disebut intima kalau terjadi penyumbatan kan darah lewat tengah sini ya kan? darah kan lewat sini kan? ini kan lapisan pembuluh darah ini adalah lapisan intima kalau ada kolesterol yang dibilang menyumbat itu terjadinya bukan seperti di permukaannya pipa wastafel tapi di dalamnya plak plak di dalamnya jadi ini di balik intima ini progressionnya lihat nih terkumpulnya di balik intima ini yang normal gak ada plak somehow kolesterolnya bisa masuk ke bawahnya masuk ke bawahnya dan menimbulkan gundukan akhirnya gundukan ini yang mempersempit lama-lama mempersempit jalur pembuluh darah jalur pembuluh darah ke jantung khususnya ya kan? ya kan? jadi pertanyaannya ialah kolesterol di darah kalau tinggi apakah mewakili yang ada di balik pembuluh darah? enggak dong kalau kolesterolnya bersembunyi di sini darah yang lewat ini mengandung kolesterol kebacaan gak di alat? kebacaan gak di alat? alat kan membaca yang di darah kan? kandungan di darah yang mengalir tengah sini kolesterolnya yang kita takutkan ialah yang gak terlihat di darah yang sudah bersembunyi di balik pembuluh darah mundur satu slide mas mundur satu slide kalau kolesterolnya tersimpan di bawah kulit ini kelihatan gak di darah? enggak enggak bener kan? tersimpan di sini kan gak berada di darah mereka tersimpannya di gudang next mas atau di pembuluh darah ini tersimpannya kan di balik pembuluh darah apakah kolesterol di darah itu mewakili kondisi tertentu? gak bisa kelihatan kolesterol 300 ya di darah lagi ngalir makanya bisa diambil sampelnya tapi kalau saya ada sumbatan jadi orang bisa aja kolesterol yang normal tapi yang kesimpan di pipi perut paha di balik kulit tadi dan juga yang menyumbat di pembuluh darah banyak gak terlihat kan di darah nah jadi jangan dekan dulu lihat kolesterol tinggi di darah yang di darah itu yang gak nyumbat yang nyumbat itu kalau yang sudah dibalik pembuluh darah pertanyaannya bagaimana kolesterol itu bisa masuk ke sini apa penyebabnya betul gak? kolesterol itu 300 400 500 bisa menimbulkan sumbatan gak ya? kan pertanyaannya itu kan bisa atau enggaknya nanti dulu kita pelajari dulu homeostasis kolesterol sebenarnya next mas Budi tadi kan gajih di makaran yang kita takutin makanya takut makan gajih takut makan lemak dan kolesterol yang tergandung di gajih tersebut betul gak? oke ini proses penyerapan yang kita makan ada lingual lipase sebetulnya di lidah kita pun sama seperti karboidat kan ada amilas sudah mulai di lidah di lidah pun juga ada lingual lipase lipase itu enzim untuk memotong lipid lemak tapi dia terbatas untuk mendigest memecah yang lemak rantai lemak yang short atau medium aja yang long chain yang rantai panjang gak bisa dicernak di lidah sama juga di gastric juga ada lipas tapi terbatas untuk short dan medium chain ya tapi lemak atau gaji itu rata-rata long chain rantainya panjang nah pada saat dia masuk ke pencernaan akhirnya keluar lewat pilorex pinter baru dari lambung masuk ke usus halus ya udah mulai masuk nih lemak ini tidak bisa diserap ke tubuh kalau gak dibantu oleh bile empeduk asam empeduk bile acid bile acid itu bile acid dan kolesterol merupakan bentuk bile bile itu dibutuhkan untuk mengemulsikan lemak supaya bisa diserap oleh tubuh bile acid ini tersimpan sementara di kantong pedu gallbladder kantong pedu tapi jalur sekresinya bile acid ini dari liver nah lipasnya yang untuk memotong long chain tadi disekresikan dari pankreas ya nah disinilah terbentuk michel pembentukan michelnya michel itu ialah kombinasi antara asam pedu tadi dengan lemak agar dia mudah dipotong lipasnya itu ya ini cepat lipasnya next mas Budi nah ini aku bilang tadi liver dan kantong pedu ya liver dan kantong pedu itu dia yang mesekresikan asam peduk dibutuhkan untuk mencernal lemak lemak ya di lemak itu sendiri lemak itu sebetulnya disebutnya bahasa kimianya triglycerin jadi kalau di pipi perut kalau kita kan bisa tahu triglycerin kalau udah di darah sebetulnya lemak dalam bentuk apapun yang kita makan itu namanya triglycerin bahasa kimia sebelumnya yang resminya tri asyl gliserol tapi disingkat triglycerin ya triglycerin itu merupakan suatu rantai lemak dimana disini ada gliserol disini rantai fatty acidnya semakin panjang rantai fatty acidnya disebutnya long chain semakin menengah medium chain semakin pendek short chain jadi short medium long itu mewakili fatty acid yang ada disini kalau pengikatnya kenapa dibilang tri karena diikatnya tiga fatty acid ini berbagai jenis panjang pendek rantainya dikat oleh rantai gliserol itulah disebut namanya triglycerin tri asyl gliserol tiga ikatan fatty acid ikatan hasil fatty acid yang diikat oleh gliserol ya nah triglycerin ini ya dalam kayak aku bilang tadi triglycerin dan kolesterol itu diikat oleh michel dulu ini michel ini dibentuk oleh kombinasi dari liver dan kantong pedu cadang asam pedu dikeluarkan untuk mengikat triglycerin dan kolesterol menjadi michel sehingga ini baru bisa ini kan masih di intestinal lumen ini di luar usus sehingga michel ini bisa mudah karena kalau dalam bentuk michel sifatnya sudah sebagai detergen membuat lemak yang tadi sifatnya tidak bisa bercampur air hidrophobic menjadi hidrophilic dengan michel ini sehingga dia mudah diserap oleh usus di brush border ini nah untuk memecahnya ini triglycerin tadi ini dipecah menjadi monoglycerin ya free fatty acid monoglycerin itu ialah pada saat ini dipotong oleh lipas tidak tiga-tiganya lepas masih ada satu rantai yang nempel sama glycerol makanya disebutnya namanya monoglycerin monoglycerol mono asyl glycerol sorry atau monoglycerin nah yang dua lagi dia terlepas total makanya disebutnya namanya free fatty acid lemak yang lepas bebas free fatty acid ini panjangnya beda-beda yang panjang long chain fatty acid menengah medium chain fatty acid medium chain itu kalau ingat di visio medium chain triglycerin nah itu lebih banyak rantai yang medium dan juga ada yang short chain fatty acid rantai yang pendek medium dan short chain itu kalau sudah diserap oleh usus kalau yang medium dan short menengah dan pendek itu penyerapannya bisa langsung ke arah liver portal vein portal vein itu namanya hepatic portal portal vein itu portal vein itu artinya ke arah liver jadi lemak yang bisa langsung dikirim ke arah liver ini aku gak menjelaskan pencenahan makronutrisi lain aku jelaskan singkat aja kalau kita makan karbohidrat hasilnya apa? glukosa glukosa lewat portal vein penyerapannya kalau kita makan protein hasilnya apa? asam amino amino asid dia masuknya juga lewat portal vein kalau kita makan lemak lemak hasilnya apa? monoglycerid bukan glycerol monoglycerol tidak ada glycerol dihasilkan di penyerapan lemak monoglycerol jadi glycerol yang masih diikat an fatty acid dan free fatty acid nah free fatty acid ini normalnya kalau aku sering ngajarin dulu kan lewat jalur lymphatic ya lewat jalur lymphatic itu untuk yang rantainya panjang tapi kalau ternyata di lemak tersebut ada yang rantainya pendek atau medium itu sama masuknya langsung ke liver makanya di visio kan banyak mediumnya kan pakai visio itu memberikan rantai medium yang bisa langsung ke liver sehingga bisa langsung diutilisasi menjadi keton nah fungsinya itu jadi kenapa visio digunakan untuk membantu diawadaptasi karena membantu liver membuat keton lebih cepat sebetulnya liver sendiri membuat keton juga bisa dari pipi perut paha lemak yang dilepas masuk ke liver tapi rata-rata yang terlepas dari pipi perut paha kita itu yang long chain kalau yang medium itu yang dari makanan itu lebih cepat ke livernya itu menjadi keton juga ujungnya fatty acid dioksidasi juga menjadi keton tapi kebanyakan lemak itu long chain kebanyakan lemak itu yang kita temukan di gaji bahkan di ikan sekalipun lemak yang di ikan kayak minyak ikan itu semua kebanyakan long chain makanya dominannya penyerapan lemak jadi sebenarnya kalau di alam ini lemak itu lemak itu yang di alam kebanyakan long chain kenapa VCO bisa banyak medium chain karena itu melalui proses short chain dan medium chain itu sebetulnya tidak dominan di berbagai jenis lemak tapi kalau ada suatu produk yang tinggi MCT atau short chain artinya dia sudah melalui proses kalau realnya kita memakan minyak apapun memakan lemak apapun kebanyakan pasti long chain itu sebabnya umumnya lemak selalu dibilang penyerapannya lewat lip fatigue kenapa karena long chain ini sifatnya sangat hidrofobik takut dengan air tidak dissolve dengan air kolesterol juga kolesterol tidak dissolve dengan air bener gak pernah nyobain lemak atau minyak dicampur ke air nyampur gak kalau glukosa nyampur protein nyampur susu protein tapi lemak gak bisa nah itu dia jadi lemak itu untuk sampai ke darah gak bisa nyebrang sendiri jadi jangan bayangin kolesterol darah nanti nyumbat di pipa keran gak bisa kemana-mana dia harus dibawa oleh protein dibawa oleh lipoprotein agar dia bisa selubah kalau dia sudah berenang sendiri di darah kita dominannya air mana bisa nyampur makanya distribusi lemak maupun kolesterol di darah kita selalu di dalam partikel yang disebut namanya lipoprotein kalau yang dari pencernaan jadi lemak yang berasal dari makanan kita digestion lipoprotein namanya selomikron ini lipoprotein dibentuk oleh entrosite sel-sel diusus sehingga triglycerid terkandung di dalamnya bersama kolesterol jadi walaupun masuknya lemak triglycerid harus dipecah dulu pada saat untuk bisa menyeberang ini harus dipecah menjadi yang tengah ini monoglycerid satu ikatan yang masih terikat dengan glycerol tidak terlepas tuntas dan dua free fatty acid tapi kalau mau dikemas lagi di lipoprotein ini harus diikat lagi diikat lagi dengan enzim-enzim seperti monoasil glycerol MGAT DGAT sampai menghasilkan triglycerid lagi sampai menghasilkan triglycerid lagi baru bisa dibawa lagi di dalam partikel ini baru kalau sudah dikemas di dalam entrosite ini menjadi silomikron yang isinya kolesterol dan triglycerid lemak itu kalau aku ngomong lemak berarti kolesterol dan triglycerid lipid itu kolesterol dan triglycerid sebetulnya juga ada dan pospolipid kita ambilkan yang satu itu dulu jadi triglycerid long chain fatty acid dan kolesterol itu baru dikirimnya yang long chain itu dikirimnya lewat lip node jalur lip jadi makan lemak kebanyakan nanti liverku fatty liver kita dulu lemak itu gak langsung ke liver yang langsung ke liver malah glukosa asam amino liver pakai duluan sebelum dilepas ke sirkulasi darah dipakai yang lain tapi kalau lemak kebalikan liver itu yang terakhir karena apa kalau lewat jalur lymphatic pengirimannya yang disambil usus next mas ini aku kembali sedikit ya inilah cara mengirimkan lemak agar bisa soluble di darah cairan yang hidrofobik yang takut dengan air yang gak bisa larut dengan air core-nya itu terisi oleh triglycerid dan kolesterol ester jadi yang di dalam itu yang hidrofobik yang takut air itu triglycerid dan kolesterol ester kolesterol ester artinya kolesterol yang sudah di esterifikasi dengan fatty acid dia ngumputnya di dalam sedangkan lapisan luarnya itu yang hidrofilik suka dengan air jadi lapisan luar ini yang bisa berenang di darah membawa yang tidak bisa larut dengan air di dalamnya ngerti gak maksudnya oke nah inilah partikel partikel yang sebut lipoprotein salomicron VLDL IDL LDL HDL denger kan pernah denger kan itulah jenis-jenis lipoprotein tapi lipoprotein itu komposisinya tetap sama semua seperti ini jadi contohnya kalau salomicron dia membedakan partikel salomicron dengan LDL apa sih atau dengan VLDL apa sih atau dengan HDL apa sih partikelnya sama yang membedakan yalah apolipoproteinnya ini apolipoproteinnya yang mengikat kalau dari kalau dari salomicron apolipoprotein yang identik yang buat mengidentifikasi namanya APO B48 apolipoprotein tidak usah dihafalin ya sebetulnya banyak lagi sih APO lain disininya juga ikut tempel APO A1 nya juga ada APO A2 terus kalau tidak salah APO A4 A5 C aku agak lupa ingat C2 C3 macam-macam sampai APO A juga ada tapi yang mengidentifikasikan dia sebagai salomicron artinya lipoprotein yang dibuat oleh usus untuk membawa lemak dari makanan lemak itu artinya kolesterol dan fatty acid triglycerid itu APO B48 Nanti kalau udah liver yang ngirim kembali lemaknya dengan partikel yang dia buat sendiri lipoproteinnya namanya VLDL itu baru namanya APO B100 di pencernaan sama-sama APO B di darah sama-sama APO B partikelnya tapi kalau yang B48 itu yang dari pencernaan salomicron kalau yang B100 APO B100 itu yang dari liver gak perlu dihafal tapi buat bayangan aja next mas Budi ini entroset yang aku bilang tadi sel di pencernaan ini intestinal lumen bagian terluar pencernaan pencernaan kayak selang juga lapisan terluarnya lumennya jadi tadi kan fatty acid udah tengeti dong fatty acid yang udah terpecang dari triglycerid kan macam-macam ada yang long medium dan short betul kan fatty acid ini dikemas kembali menjadi triglycerid sebelum masuk ke dalam salomicron betul kan dia gak bisa free harus dalam untuk triglycerid lagi walaupun di luar di triglycerid dipecah lipas menjadi free fatty acid dan monoglycerol dikombin lagi jadi triglycerid untuk dikirim ulang lewat APO B48 kolesterol kolesterol masuk melalui sterol transporter namanya kalau ini pasif diffusin pasif diffusin dia pasif kalau ini sterol transporter ini aku lupa namanya nemen pick aduh aku gak pernah ngafalin orangnya tapi tau lah nemen pick sekian gitu nemen pick kalau gak salah nama depan NP-nya ini karena dia penemunya untuk transporter kolesterol jadi kolesterol ini masuknya ini dia free kolesterol free gak ada esterifikasi tapi kalau mau dibawa oleh selomikron dia harus diesterifikasi lagi diester lagi ikat lagi diesternya ini dengan enzim akat akat ini enzim yang mentransferkan fatty acid moitinya dari fatty acid yang tadi masuk disini untuk ikat ke kolesterol menjadi kolesterol ester dilanjutkan enzim MTP untuk masuk ke dalam APOB48 selomikron APOB48 juga dipasangkan menjadi penggabungan APOB48 kolesterol ester triglycerid menjadi selomikron baru lewat jalur lemfatik tapi sebentar apakah ini ABC G5 atau G8 ABC ATP binding ke set set atp binding ke set tipe G5 maupun tipe G8 fungsinya apa sih fungsinya dia untuk mentransportasikan kembali kolesterol keluar kembali gimana kolesterol dimasukin kok dikeluarin lagi itulah dia kolesterol makanan yang kita takutin sama ini ternyata tidak bisa mempengaruhi banyaknya ke kolesterol di darah tadi ingat gak pertama kali lemak kita cerna butuh butuh diemulsikan oleh asam empedu gak membentuk michel gak asam empedu itu atau bile yang digunakan untuk bikin michel tadi itu itu sudah mengadung kolesterol asam pedu itu mengadung kolesterol dan bile acid untuk bikin detergennya itu kolesterol yang terkandung di asam pedu tadi itu itu yang diserap kembali lebih banyak dibanding lemak yang dimakanan justru kolesterol yang banyak terserap yang membuat apobini justru yang berasal dari asam pedu sedangkan kolesterol dari makanan itu gak banyak kolesterol dari asam pedu sendiri itu bisa terserap sekitar 800-1200 mg per hari sedangkan kolesterol dari makanan cuma sekitar 300-500 mg aja per hari kalaupun masuk kebanyakan kolesterol dari makanan dibalikin keluar akhirnya dibaypas ke fesis tidak banyak menyumbangkan kesimbangan kolesterol di darah karena tubuh sudah menjaga kesimbangan kolesterolnya agar tidak tergantung oleh dietary kolesterol dietary itu dari dietnya hanya cuma 300-500 mg yang bisa diserap dari makanan sehari dan kalau plant sterol sterol yang berasal dari tubuh-tumbuhan itu lebih susah diserap kenapa? karena akad ini fungsinya untuk merubah kolesterol free menjadi ester supaya bisa dibawa sel mikron ini kalau amat plant sterol yang dari tanaman tumbuh-tumbuhan sterol dari tanaman itu sifatnya tidak efektif tidak se-efisien dari hewan jadi plant sterol itu kebanyakan juga tidak bisa masuk ke tubuh kita karena dia tidak bisa di esterifikasi akhirnya bentuknya masih free kolesterol terus akhirnya dibuang kembali ke rumen untuk turun ke usus besar ke VSS itu udah mulai belum terakhir kolesterol di makanan yang kita makan gajinya sapi tidak begitu banyak pengaruh kesimbangan kolesterol saya tapi kok kalau saya 400-500 padahal saya juga enggak banyak makan lemak misalnya kok tetap di atas 200 karena kesimbangan sudah dibuat sendiri tidak banyak terpengar oleh makanan dari sini sudah paham soalnya nanti makin detail fisiologi makin kompleks aku sebelum aku jalan ke depan udah mulai paham masak dikit jangan gini untuk supaya memudahkan pemahaman kita ke depan jangan stress lihat pokebuleri jangan jangan itu apa aku 248 aku baru denger itu apa kolesterol ester baru denger bayangkan aja ini suatu nama tapi tak tahu bayangannya sebagai kolesterol dari makanan nyebrang aku hanya menjelaskan detailnya aja tapi jangan jangan terjebak pusing dengan pokep tidak ada yang nyuruh ngafalin abis ini kalian enggak ujian ya kan enggak ujian kalau bagi yang para di dunia medis di kedokteran tidak untuk lulusan jadi jangan menghafal lagi seperti dulu memahami lebih penting dibanding menghafal jangan sampai kita menghafal sesuatu avokat dari fisiologi ujungnya cuma untuk ujian selesai diulang lagi enggak ngerti tadi fungsinya apa yang penting tahu aja jawab jangan kita lebih baik enggak hafal tapi ngerti apa yang terjadi bisa membayangkan itu kuncinya belajar aku dulu belajar seperti itu enggak menghafal enggak ada yang uji itu ya kan tapi ngerti dulu prosesnya ya paham ya jadi kalau tidak bisa di esterifikasi dia dibuang lagi lagi next mas nah dari lymphatic tadi lymph node ini dia bakal keluarnya di thoracic dunk jadi enggak cleaver tapi lewat thoracic dunk baru bercampur bercampur dengan darah di sirkulasi ya gimana udah pas belum dari lymph tadi kesenggel sini itu kayaknya kurang turun udah udah kelihatan benernya sorry sambil lymph jadi harus nyeting dulu oke oke dari lip tadi keluar dari thoracic salomicron salomicron ini ini ada tempelan-tempelan aku bilang tadi itu aponya taunya dia salomicron karena ada apo B48 yang protein di permukaannya ada apo E nya nanti apo E digunakan untuk pengambilan salomicron kembali ke liver ada apo C2 apo C2 fungsinya untuk membantu proses pengambilan triglycerid oleh sel-sel di tubuh enggak usah dihafal ya enggak usah dihafal aku cuma pengen jelasin doang tanggung soalnya LPL ini lipoprotein lipas fungsinya lipas yang memotong lemak di permukaan pembul darah untuk mengirim sel ke contohnya muscle otot butuh lemak kan buat badan bakar jantung pakai lemak juga buat badan bakar adipose tisu ada yang tahu adipose tisu apa jaringan lemak kita yang tadi di bawah kulit yang digambar jaringan lemak kita juga menerima fatty acid jadi fat triglycerid tadi yang juga diket dipecah lagi triglyceridnya dipecah oleh lipoprotein lipas yang ada di permukaan pembulu darah ini yang dinaikkan menyumbangkan fatty acid long medium ya sorry medium ama short lewat liver dulu ya kebanyakan ini yang long chain fatty acid masuk ke dalam sel tapi udah free gak ada glycerolnya untuk dipakai sebagai energi misalnya bikin energi ATP tapi glycerolnya kemana nih mas kan kalau triglycerid dipecah jadi free fatty acid glycerolnya yang nempel kemana glycerolnya dibiarkan di darah nanti dia kembali ke liver karena apa glycerolnya tadi itu cuma bisa dipakai di liver nantinya untuk apa coba ada yang tau gak glycerolnya nanti buat apa glycerolnya buat apa tadi yang nempel di lemak kok lemak dipakai di seluruh tubuh dulu sebelum sampai ke liver tapi glycerolnya gak dipakai sekalian glycerolnya buat apa nanti di liver buat bikin gula jadi ternyata ini saya pikir gula itu harus dari makan karbo gula kamu makan lemak yang namanya triglycerid ternyata salah satu rantainya di lemak itu yang namanya glycerol bahan bakunya gula di liver jadi secara gak langsung kamu makan lemak kamu makan bahan baku gula kalau kamu makan karbo kamu makan gula langsung gulanya langsung ke liver tapi kalau kita makan lemak glycerolnya yang jadi bahan baku gula itu sebabnya kenapa tidak ada karbohidrat esensial kenapa karena karbohidrat menghasilkan gula kalau lemak esensial gak esensial protein esensial gak makan protein dan lemak itu sudah memberikan bahan baku gula jadi kita gak kita cuma makan ikan telur ayam gak makan karbo gula kita gak bisa nol karena kita menerima glycerol setiap setiap limfatik dari jalur limfatik ini salomikron masuk dan diambilin lemaknya cuma bisa ngambil fatty acidnya doang glycerolnya yang free dikirim ke liver oke nah akhirnya kalau semua semua tubuh kita sudah ngambilin lemak yang berasal dari makanan baru liver yang terakhir ingat ya ternyata makan lemak itu justru membuat liver yang terakhir nerima kalau kita makan protein dan karbo menghasilkan asam amino dan glukosa liver dulu yang dapat sebelum jaringan lain didistribusikan tapi kalau kita makan lemak tubuh dulu yang pakai tubuh dulu itu muscle heart jantung dan jaringan lemak sisanya setelah mengecil ini kan mengecilkan triglyceridnya karena sudah diambil dijalankan triglyceridnya baru diambil kembali ke liver sisanya ditelen sama liver melalui LDL reseptor mas kok LDL kan dia selomikron kok gak ada nanya gitu sih masih keder ya ini LDL reseptor kok bisa ngambil selomikron bisa karena dia ada jadi LDL reseptor itu mengenali APOB100 APOB100 kan identik dengan LDL kalau selomikron dia kan APOB48 itu gak dikenali tapi ada APOE kan APOE itu juga ligan ligan itu pasangannya reseptor LDL atau juga ada LRP yang bisa menerima selomikron untuk kembali ke liver jadi ternyata kalau lewat jalur lipatik seluruh tubuh dulu yang dapat terakhir liver jadi yang ngomong aku banyak makan lemak takut fatty liver karena bayangannya lemaknya ke liver dulu betul apa salah itu kan dipikir selama ini kan ternyata pencetanannya beda lemak kalau bukan yang diproses seperti visi dan sebagainya otomatis kan kebanyakan long chain apapun sumbernya mau gaji mau minyak terserah long chain itu ternyata lipatik dulu dipakai seluruh tubuh dulu masa terakhir baru liver berarti kalau makan lemak banyak yang banyak lemaknya di daerah mana disini apa disini dulu disini dulu kan sekarang itu baru fisiologi jadi ini untuk membuat clear orang tentang apa yang mereka makan jadi gak paradigma lama cuma kebayang doang tapi gak ngerti fisiologi sebenarnya next mas Budi nah ini aku bilang tadi partikel-partikel lipoprotein macam-macam ada VLDL ini buatan liver VLDL tapi selumikron itu paling besar jadi partikel selumikron yang dibuat pencernaan itu besar partikel lipoproteinnya makanya gak bisa lewat portalnya hepatik karena portalnya hepatik itu kecil kalau yang jalurnya gede itu lipatik makanya selumikron harus lewat jalur lipatik dulu nah nanti kalau liver yang membuat yang ngirim ulang kolesterol dan triglycerin ke darah liver yang keluar dari liver itu namanya VLDL besar tapi gak sebesar selumikron VLDL kalau sudah diambilin isinya triglycerinnya oleh tunggu juga lewat lipoprotein lipas kayak tadi itu menjadi IDL IDL itu I-nya itu intermediate sudah menengah jadi anggapnya bayangannya kayak gini bayangannya kayak VTSI tadi kan long medium short nah ini ini density-nya yang makin berkurang karena kan dia udah gak padat lagi kan kan diambil dalamnya kan kepadatannya berkurang jadi dia dari yang very besar I-intermediate sampai low jadi LDL itu sebenarnya low rendah ya LDL ini yang kalian takutin betul gak menganggap LDL itu kalau banyak ini ini penyumbatan nih pengguna darah dan kebanyakan medis jujur kebanyakan akas melihat LDL langsung spesifik resiko arteriosklerosis meningkatkan udah dipukul rata LDL-nya padahal LDL itu juga ada dua jenis LDL yang beresiko yang lebih berkorelasi sebetulnya LDL apapun tidak langsung menyebabkan arteriosklerosis nanti aku jelaskan penyebabnya tapi korelasi yang paling tinggi antara terjadinya insiden arteriosklerosis dengan jenis partikel LDL yalah kalau LDL-nya berbentuk small barulah dia pro arterogenik baru pro mendukung kejadian arterogenik bukan penyebab arterogenis bukan penyebab arterogenesisnya arterogenesisnya artinya proses dimana kolesterol diambil ke dalam memudara sehingga menyumbat arterogenesisnya dia baru pro insidennya sering terjadi kalau banyak small dan tapi bukan penyebabnya jadi LDL itu tidak menyebabkan penyebabkan pemudara tidak fungsi utama LDL itu ialah mendistribusikan kolesterol tubuh bagi siapa yang mau pakai aku gak tahu tadi belum sempat nonton yang mas Azharul cerita tapi LDL itu dipakai juga mungkin mas Azharul udah cerita dipakai juga oleh ovari testes adrenal untuk bahan baku apa buat testosteron mau gak punya testosteronnya tinggi mau dong kan berburu-buru atlet kita ya kan untuk pria wanita untuk bikin estrogen progesteron untuk respon kita kalau lagi stress adrenal kita bikin kortisol ya kan adrenal kita pakenya apa kolesterol bahan bakunya itu mungkin sudah dijelaskan sama Mas Azharul namanya steroidogenesis pembentukan hormon-hormon steroid menggunakan kolesterol dari mana mereka mendapatkannya dari LDL kalau gak ada LDL aku gak punya LDL aku gak punya LDL kalau LDL jadi kalian gak bisa bikin testosteron gak bisa bikin estrogen gak bisa bikin progesteron mau mau punya LDL kan ada fungsinya kan terlihat karena dia distributernya kolesterol tapi small dense ini insiden dengan kejadian arterogenesis atau arterosklerosis itu lebih berkaitan bukan LDL karena LDL yang large gak ada masalah tuh kenapa karena small dense LDL sifatnya udah teroksidasi kalau small dense LDL itu mudah teroksidasi namanya oxidized LDL artinya dia bisa membuat sel imun kita yang namanya makrovac itu tertarik untuk menscavenge kalau makrovac banyak small dense LDL berarti banyak makrovac yang tertarik untuk menscavenge makrovac ini yang banyak kolesterolnya bisa menjadi foam cell foam cell itulah yang ada di balik pembuluh darah aku sebelum belum sampai jelasin kesana tapi kejadiannya orang terjadi ada kolesterol di balik pembuluh darah ternyata itu yang bawa namanya makrovac sel imun kolesterolnya gak kesana sendiri dibawa oleh makrovac dan insidennya lebih berjaya terjadi kenapa karena makrovac lebih tertarik kepada partikel yang rusak karena fungsi makrovac memang ialah scavenging membersihkan apa yang rusak sel-sel yang mati dibersihkan oleh makrovac partikel yang teroksidasi seperti contohnya LDL teroksidasi dimakan oleh makrovac untuk dibersihkan tapi kalau kebanyakan dia jadi foam cell itulah kenapa insidennya sering terjadi tapi gak sesimpel itu kejadian atherosclerosis nanti itu di chapter terakhir dari presentasiku aku jelasin dulu kesimbangannya dan yang pasti HDL HDL disebutnya anti-atrogenik baru anti ini baru pro yang small ini anti artinya kenapa dia anti-atrogenik karena sifatnya HDL ialah apa dia menarik kolesterol dari seluruh tubuh kolesterol di pipi perut kita yang tersimpan dalam selama kita bisa ditarik oleh HDL makrovac tadi yang aku ceritakan yang bisa menjadi sumbatan di punggul darah atherosclerosis yang jadi foam cell bisa ditarik keluar oleh HDL diminta kolesterolnya sini kembalikan ke gua nanti aku jelaskan kenapa gimana caranya meningkatkan sisi protektif kan kita kan pengennya tidak mau mengalami sumbatan kan berarti sisi protektif kita yang melindungi kita dari ekses kolesterol di seluruh tubuh termasuk di punggul darah adalah kemampuan mengambil kembali semakin banyak partikel ini makin pro ke anti arterogenesis anti arteriosklerosis karena dia sifatnya mencegah akumulasi kolesterol berlebih di seluruh tubuh termasuk di punggul darah jadi kalau mau terlindung dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh arteriosklerosis parameter yang dilihat adalah HDL kalau HDL rendah khawatirlah ya oke next mas Budi nah ini aku bilang tadi tadi ya ini kan ini kan tadi kan salah satu selomikron tadi kan bawa bawa lemakan oke oke nah tapi cara adiposite ini adiposite ya sel-sel lemak di pipi perut kita untuk menyimpan lemak itu caranya seperti ini fatty acid yang dibawa oleh selomikron contohnya maupun VLDL contohnya kalau yang selomikron dari pencernaan ya itu setelah dipotong oleh LPL memberikan free fatty acid yang glycerol dikirim ke liver free fatty acid yang masuk ini kalau mau disimpan di sel lemak di lipid dropletnya mau disimpan itu juga gak bisa free harus diikat lagi jadi triglycerin jadi jadi kan aku udah bilang kalau kita makan lemak sapi lemak sapi itu namanya apa triglycerin bukan iya karena sudah di sel lemaknya sapi kalau kita dimakan macan macan makan sel lemak kita macan makan triglycerin kita gak terus proses pencernaan yang masuk ke dalam perut macan pakai asam pendu sama gak kayak kita sama berarti kan kalau kita mau nyimpan lemak harus sama seperti sapi menyimpan lemak ya kan artinya kita juga gak boleh free fatty acid kita harus triglycerin juga mas bukan yang tadi mas bilang ini gara-gara-gara yang banyak aku nanya sendiri karena aku nanya masih pada kender mas bukan yang mas bilang tadi triglycerin yang dibalipoprotein itu kalau dipecah gak bisa diambil sel lemak ya oh aku langsung diri kok emaknya lah ya triglycerin yang dipecah tadi jadi privatasi kan gisselnya di lepas gliseral jangan di balik clipper tapi mas bilang lagi kalau mau disipin dalam untuk triglycerin lagi wah gliseral lepye mas dari mana mesti bikin gliseral baru dong iya iya caranya glukos makanya untuk menyimpan lemak di tubuh kita butuh glukosa dan insulin agar glute 4 yang ngambil glukosa ini bisa masuk menghasilkan gliseral 3-phosphate jadi kalau triglycerin tadi yang dilepas disini jadi free fatty acid dan gliseral gliseral tanpa phosphat karena kan phosphatnya udah dipotong tadi free gliseralnya ke liver nanti itu jadi gula tapi untuk menyimpan lemak di sel lemak butuh insulin sehingga glukos masuk bisa menjadi gliseral 3-phosphate lihat ada 3-phosphatnya kenapa ada gliseral yang harus bikin gliseral dengan 3-phosphate kan triglycerin kan rangkaian 3 fatty acid ingat gak tadi di awal 3 fatty acid panjangnya seberapapun seserah nempel di gliseral itu gak? nempel ini kan butuh ikatan phosphat ikatan hasil yang menggunakan phosphat awalnya makanya harus bikin gliseral yang siap menerima 3 fatty acid harus bikin dulu supaya nanti jadi triglycerin lagi setelah ketempel-tempel fatty acid yang datang dari sini jadi untuk menyimpan lemak di bibi perut paha kita kita butuh insulin butuh glukosa mas aku gak pernah makan lemak kok tapi masih gemuk terus ya kamu makan ini gak? iya kan rendah lemak mas terus makan lemak apalagi kalau aku gak makan karbo karbo lah trigger utama sel lemak menyimpan lemak insulin adalah trigger utama lemak untuk disimpan di sel lemak di pipi perut paha lemaknya sendiri percuma kalau lemak ini free fatty acid ini yang beredar di lipat percuma gak bakal bisa disimpan di tubuh kalau insulinnya gak cukup untuk membuat gliseral 3 phosphat sehingga bisa menyimpan sehingga sel-sel lemak kita bisa menyimpan triglycerin lagi sehingga kita bisa membuat gaji ya kan saya gak pernah makan gaji mas tapi kok kamu bergaji minggu gak? iya ya saya pikir gaji di pipi perut saya itu gajinya sapi saya makan gaji sapi level disini salah fisiologi is not that simple guys oke guys sorry gak update oke butuh gliseral 3 phosphat ya ternyata dari glukos ya oke barulah ini bisa nyimpan lemak kita bisa menggemuk butuh insulin butuh glukos baru lemak tadi bisa disimpan jadi triglycerin dalam sel lemak kita next mas ini keseimbangannya ya ini aku ngomongin feeding ya karena kita tadi ngomongin makanan jadi kita ngomongin jangan ngomongin fasting dulu ya ngomong feeding dulu ya makan ya mas Budi nanti kalau aku minta ke sini lagi mas Budi inget ya aku ngomongin feeding dulu feeding ini ini menyebabkan insulin naik jelas dong glukos yang menyebabkan insulin naik ya glukos nah glukos ini yang membuat ini yang triglycerin ini ya ini aku jangan melihat secara keseluruhan ini nanti mumet ikutin ikutin arah cahayaku jadi gak mumet ya ini kan tadi triglycerin yang dari selumikron yang di darah dari VLDL liver atau selumikron dari pencenaan triglycerin ini kalau udah dipotong LPL free fatty acidnya masuk ke sel lemak ya kan sisanya glisterol kembali ke liver di sel lemak ini free fatty acid ini diikat lagi oleh glisterol 3-phosphat yang berasal dari gula oke paham ya akhirnya membentuk triglycerin kembali paham ya akhirnya kita mengemuk kalau kita gak makan gimana kita lagi puasa kembalikannya simpanan triglycerin tadi ini akan dikeluarkan caranya triglycerin yang disimpan tadi disini dan disini ini kayak yin yang kalau aku bilang mas Budi yang slide yin yang itu tadi ini ya biar mas Budi ingat jadi triglycerin ini yang disimpan tadi daripada saat makan tadi kalau kita gak makan maka otak kita dengan sistem syarafnya syaraf simpatetik akan nembak ke adipospat kita ke sel-sel lemak kita ditembakin sistem syaraf sistem syaraf ini nembakin klasmiternya namanya norepinephrine norepinephrine ini akan diterima oleh AR itu adrenajik reseptor di permukaan sel lemak sehingga gak usah dihafali pathway-nya tapi sehingga ini mengaktifkan jalur yang membuat aktivitas hormon sensitif lipas meningkat jadi triglycerinnya ini cyclingnya ialah dipotong dulu oleh adipospat triglycerin lipas ATGL menjadi dihasil glicerol dihasil glicerol yang dipotong oleh HSL menjadi monoglicerol tapi kalau di sel lemak dipecah tuntas menjadi free glicerol ini namanya disebut lipolisis lipid dilisis lemak dilisis dipotong-potongin menghasilkan glicerol dan free fatty acid baru ini keluar kembali ke pembuluh darah free fatty acid bisa dipakai di otot yang lepas pembuluh darah ini yang bawa albumin nanti free fatty acid juga gak bisa dipakai di liver untuk apa? tenaganya dia dan juga untuk bikin ketogenesis jadi lemak yang terlepas dari pipi perut paha kita saat kita puasa lari ke liver dan di otot otot dipakai sebagai tenaga yang lari ke liver jadi keton ya kan jadi untuk untuk memasukkan keton di liver itu tidak perlu lemak dari makanan ini puasa loh gak makan apa-apa loh kalau kita gak makan lemak dari makanan kita takut kurang lemak gak? siapa disini yang takut kurang lemak? aku aja yang dibawah 10% berifat yang gak takut kurang lemak kok apalagi yang masih melimpah lemak di badan takut gak kurang lemak? takut gak enggak tenaga? ya kan? ya gitu nah jadi kalau gak takut kurang lemak berarti kita ketosis kita itu tidak butuh makan lemak juga pada saat fasting liver kita tetap buat keton asalnya dari lemak yang terlepas saat fasting dari pipi perut paha kita oh iya mas glistrolnya yang tadi kelepas juga sama glistrolnya juga kembali ke liver jadi apa glistrol inget gak? gula lemak dari makanan glistrolnya ke liver lemak di pipi paha perut yang tadinya kan dari gini ini kan glukos jadi bahan baku glistrol kan tapi kalau udah di jendela puasa kembali menjadi glukos caranya gimana kembali jadi glukos glistrol ini? dikirim kembali ke liver melalui proses glukoneogenesis jadi gula oke sedikit hormonal endokrin yang identik dengan jendela makan ialah insulin yang identik dengan jendela puasa ialah glukagon dua-duanya dihasilkan di pankreas hari ini kita gak membahas hormonal next mas Budi nah tadi kan ngomongin masalah lemak tapi kan aku kan hari ini ngebahas apa? kolesterol kalau kolesterolnya lebih ya mas sama saat jendela puasa tadi efek dari norepinephrine ini yang dari sistem syaraf atau epinephrine dan glukagon glukagon dari pankreas epinephrine dari adrenal saat puasa ini memicu pelepasan kolesterol kolesterol inget-inget nih ya kalau pada saat aku tadi lupa menjelaskan saat kita makan kolesterolnya kemana mas? kolesterolnya dibawa oleh selomikron lihat kalau kolesterol selomikron itu selalu berakhirnya di liver tidak diambil dulu selomikron ya berakhirnya di liver jadi liver itu menerima selomikron dari makanan itu isinya sudah berkurang triglycerinnya membayarkan kolesterol baru liver bisa mengemasnya kembali menjadi VLDL kalau sudah tinggal LDL isinya kolesterol doang nah kolesterol ini di jendela makan juga bisa diserap oleh adipose tisu oleh sel lemak diambil lewat LDL reseptor masuk disimpan bareng-bareng di lipid droplet jadi pipi perut kita gak cuma nyimpan lemak triglycerin tapi juga nyimpan apa kolesterol kan makanya kalau kita lihat gaji tadi itu triglycerin dan kolesterol gak? sama kalau macan makan kita dapat triglycerin dan kolesterol gak? sama karena posisinya gaji-gaji-gajinya kita berarti isinya gaji kita itu kolesterol dan triglycerin ini cara menyimpannya kolesterol ester disimpannya juga harus dalam bentuk esterifikasi bukan free kolesterol tapi kalau di jendela puasa dimana aktivitas lipolitik agent ini sebutnya namanya agen lipolitik agen-agen yang bisa memicu peningkatan litik lisis terhadap lipo lipid lipid dipotong-potong agentnya lipolitik jadi kalau mau kurus agentnya pengennya banyak kan kan pengennya lepas dari pipit kulit paha butuh agent ini lipolitik agent exposure terhadap agent ini lebih dari 24 jam contohnya kita ketosis kalau kita gak makan karbo dalam 24 jam akhirnya glikogen kita konsum akhirnya kita dominan pakai lemak artinya ini dominan dibanding insulin insulin kebalikannya insulin nyimpen lemak ini mengeluarkan lemak dari badan kita exposure setelah 24 jam tidak hanya melepas triklin tapi juga melepas kolesterol kolesterol kolesterolnya yang yang dalam lipid droplet tadi lepas menjadi free kolesterol lagi siap untuk dikeluarkan dari sel lemak tapi keluarnya dari sel lemak gimana lewat lewat HDL ini lipid droplet ini gaji gaji itu sebetulnya droplet droplet kantong kantong lemak lemak di dalam sel lemak itu ada lipid droplet sebetulnya semua sel kita punya lipid droplet tapi gak sebanyak sel lemak liver kita punya lipid droplet jantung kita punya lipid droplet otot kita punya lipid droplet tapi sedikit tidak terdedikasi untuk nyimpan banyak lemak kalau liver yang lipid dropletnya kecil jadi gede artinya kita mengalami apa fatty liver kenapa kok di memasalahkan fatty liver karena ini suatu keanehan kenapa lemak malah ngumpulnya di liver bukan di pipi perut paha makanya jadi patogenes nyakit betul gak kalau lemaknya numpuknya di perut sama pipi kok gak ada yang ngomongin patogenesis enggak dia gendut karena memang sel-sel lemak kita terdedikasi untuk penyimpanan lemak makanya lipid droplet paling besar ukurannya di sel lemak bukan di sel liver bukan bisa jantung amit-amit jangan di pankreas amit-amit jangan diginjal bener kan walaupun mereka semua punya lipid droplet untuk penyimpanan lemak sementara tapi jangan dikumpul di sana dong itu gak maunya biarin deh gemuk asal jangan di liver gemuknya jangan di jantung gemuknya gemuknya di perut pipi perut paha aja lebih aman walaupun nantinya gak aman bener gak? jadi lipid droplet ini komposisinya seperti ini kalau gak pernah ngebayangin tadi cuma taunya gaji gak cuman warnanya kuning ini kita lihat secara molekulernya seperti ini disini dalemnya ada triglycerid ini bahasa kimianya triacylglycerol inget kenapa triacylglycerol yang hitam panjang ini glisterolnya ini rantai fatty acidnya triglycerid ini kolesterolnya kolesterol itu dibilangnya sterol kolesterolnya udah ada esternya tuh lihat ada rantai fatty acid yang nempel disini juga tuh ester ya kan ini ester itu artinya kolesterol udah ditempelin hati acid kalau gak ada dua item ini di ujung-ujungnya berarti dia free kolesterol tapi cara tubuh cara lemak menyimpan kolesterol dan triglycerid kolesterol dan lemak itu harus dalam bentuk ikatan semua biar apa sih biar stabil dalam bentuk triglycerid maupun kolesterol ester ini enzim-enzimnya di luarnya gak usah dibahas sekarang next nah kalau kita gak makan atau kita mulai mau pakai lemak yang aktif yalah tadi HSL jadi ATGL memecah adipos triglycerid memecah triglycerid menjadi dihasil artinya triglycerid menjadi dihasil T3 D artinya apa 3 itu 3 D itu tinggal 2 bener gak glicerolnya cuma tinggal megang 2 fatty acid di ini dipotong oleh HSL hormon menjadi MAG ini bukan mol kelapa gading MAG itu mono asil glicerol artinya apa cuma tinggal 1 glicerol dan 1 fatty acid mono 1 3 D mono baru setelah dipotong lagi oleh MSL keluarnya bener-bener cuma tinggal fatty acid nya aja dan glicerolnya lepas fatty acid dan glicerol itu prosesnya jadi kalau lemak yang keluar dari pipi perut paha kita free fatty acid free glicerol glicerol ke liver jadi gula free fatty acid dipakai dimana otot jantung liver buat keton kalau glicerol yang lepas dipakai siapa otot betul gak betul gak dipakai otot glicerol yang lepas lepas nih aku betul gak salah kan glicerol kan selalu kembali liver buat bikin apa tadi gula jadi semua ikatan glicerol ini semua lemak yang kita makan glicerolnya cuma bisa ada satu organ yang pakai liver kalau mau ribet karena liver yang cuma punya glicerol kinase enzim selain tidak ada yang punya glicerol kinase aktivitasnya tidak signifikan sehingga tidak bisa menggunakan glicerol yang lepas dari lemak jadi kalau setiap kalian makan lemak atau melepas lemak dari badan semua glicerolnya ke liver gak pernah bisa bikin gula kita nol aku makan lemak menyumbangkan sumber gula glicerol aku gak makan pipi perut pahaku menyumbang sumber gula dari glicerolnya juga paham gak terglicerol dari makanan memberikan sumber bahan baku gula glicerol gak makan apa-apa gulaku gak nol karena terglicerol jadi pipi perut pahaku kita jadi glicerol juga yang bisa buat liver artinya udah bener belum aku bilang tidak ada karbohibrat yang memberikan glukosa ke tubuh itu esensial kenapa? karena kita makan prekursor gula dan kita menyimpan prekursor gula makanya kalau gula disimpan dalam bentuk glikogen gak banyak kalau gula disimpan dalam bentuk triglycerin banyak gak? ya kan? 400-500 gram glikogen di otot 81 gram glikogen di liver itu bisa jadi gula bayangkan berapa triglycerin itu tubuh kita jangan lihat yang di darah yang di darah itu yang kebaca yang di pipi perut pahamu seabrak-abrak gak itulah cadangan lemak dan cadangan prekursor gula itulah kenapa gula darah gak bisa nol gak ada wajib makan nasi roti mis supaya ngasih gula kenapa? bahan baku gula menempelnya disini paham ya next mas Budi tadi kan aku bilang HSL diaktifkan oleh tadi kan kalau kita mau lipolitik agent yang tadi aku bilang itu yang membuat kita bisa kurus melepas lemak itu kan membuat adenagic reseptor aktif dan mengaktifkan HSL hormon sensitif lipas jadi lipas dari hormon sensitif ini motong-motongin lemak kita tapi kan tadi kan ngomongin baru triglycerin hari ini aku ngebahas apa masih inget gak? akhirnya itu masih inget juga soalnya kayaknya udah panas semua karena aku gak bisa jelasin kolesterol sendiri karena datangnya kolesterol gak mungkin sendirian selalu bercet bareng sama lemak triglycerin jadi aku jelasin dua-duanya ya tapi ujungnya kita ngebahas kolesterol homeostasis HSL ini gak cuman motongin triglycerin tapi juga motongin esternya dari kolesterol inget gak tadi? kalau kolesterol disipkan ada esternya itu juga dipotong oleh HSL sehingga kembali menjadi free kolesterol dan fatty acid kalau triglycerin jadi fatty acid kalau kolesterol esterol jadi kolesterol atau free kolesterol free itu artinya tidak ada ikatan esternya lagi free fatty acid artinya tidak ada ikatan esterifikasi dengan glistrol lagi free bebas kolesterol dan free fatty acid nah ini contohnya ini contohnya mungkin sudah dibahas sama emas Azharul ini contohnya kalau diluteal cell luteal cell itu ovari untuk kita bikin progesteron estrogen kolesterol yang dilepas dari lipid droplet diluteal itu masuk dulu ke mitokondria dengan enzim ini gak bisa dihafalkan menghasilkan progesteron lemak yang lepas dari lipid dropletnya luteal cell bisa dipakai untuk energinya beta oksidasi kalau ini misalnya ini sel lemak kolesterol ini yang lepas ini bakal numpuk dulu gak langsung ujuk-ujuk keluar kalau tadi kan fatty acid langsung keluar mundur dikit mas mundur dikit mas biar mereka gak keder nah kalau fatty acid begitu abis dipotongin HSL ini kan langsung keluar keluar ke darah tapi kalau kalau keluar ke darah ini dia nanti dibawanya sama albumin tapi kalau kolesterol maju mas kolesterol kolesterol ini gak ujuk-ujuk keluar ke darah kolesterol ini nunggu angkutannya lewat ada yang tau gak nama angkutan kolesterol untuk dia nebeng keluar dari pipi perut paha ldl hdl hdl next mas ini jadi jadi kita baru ngomong sekarang udah fokus ke kolesterol ya udah gak ada udah udah gak perlu ngebahas triglycerides lagi kan kita ngebahas sesuai dengan tema hal ini kesimpangan kolesterol jadi jadi aku sebelum aku maju lebih panjang lebih jauh ternyata yang mengatur kesimbangan berapa mas kok kolesterol saya 300 dia cuma 200 kok dia cipat bisa 500 kok bisa beda-beda setiap orang orang organ apa yang mengatur kesimbangannya ternyata yang mengatur ialah liver liver ini yang mengatur kesimbangan ininya jadi kolesterol ke liver kesimbangan kolesterol ini liver itu bisa memenuhi kebutuhan kolesterolnya dari pencernaan kolesterol yang dibawa dari pencernaan walaupun gak banyak kolesterol dari makanan tapi kan kolesterol yang dari tadi apa asam pedu ada ya kan jadi kolesterol yang dibawa balik dari asam pedu yang dikeluarkan disirkulasi lagi kembali lagi ke liver buat bahan baku asam pedu lagi muter aja dari intestin kalau dari makanan gak signifikan atau dari ekstra hepatik tisu dari pipi perut paha dari pembuluh darah yang banyak kolesterolnya balik kesini pakai apa tadi namanya HDL atau dari LDL LDL itu kan gini liver buat-buat kolesterol kalau LDL triglyceridnya banyak triglyceridnya diambil jadi intermediate ukurannya kolesterol dan triglycerid seimbang jumlahnya tapi kalau diambilin lagi triglyceridnya oleh jaringan lain muscle otot jantung selamak lagi sisanya apa dikit sekali kan triglycerid disini gak kelihatan kan itu baru disebut namanya LDL jadi yang bener LDL itu fungsinya ialah pembawa kolesterol bukan lagi triglycerid triglycerid kalau VLDL dia bawa triglycerid dari liver untuk diambil oleh sel-sel lain tapi kalau udah sisanya 3 LDL fungsi LDL cuma satu nganterin kolesterol kolesterol ini nanti buat buat apa mas contohnya contohnya misalnya otot butuh kolesterol untuk perbaikan jaringan jantung butuh kolesterol atau adiposisu sendiri mau nyimpen kolesterol kayak tadi atau testis ovari adrenal seperti yang jadikan mas zarul butuh kolesterol kan untuk bikin mau gak punya testosteron mau gak punya estrogen butuh kolesterol kan berarti yang bertugas di tubuh kita untuk nganterin kolesterol kemana-mana namanya apa LDL jadi sebelum kalian mencet LDL pastikan kalian tidak mau kehilangan hormon-hormon itu dia masuknya juga lewat dari jaringan ini masuknya juga lewat LDL reseptor untuk diambil partikelnya ke dalam dan liver kalau butuh kolesterol juga gak punya LDL reseptor lagi jadi LDL ini bisa ditarik lagi ke liver lihat nih LDL ini bisa ditarik lagi ke liver otomatis otomatis LDL reseptor yang paling aktif mengontrol jumlah LDL di darah ialah LDL reseptor yang di liver bukan di sini 70-80% sirkulasi LDL di darah itu kembalinya lewat liver jadi kok mas kok dia LDLnya 500 ini cuma 300 ini cuma 200 itu kan LDL yang di darah bukan perbedaannya dimana kira-kira apa yang membuat yang satu LDLnya dibiarkan tinggi yang satu LDLnya dibiarkan rendah yang membedakan apa udah kebayang belum banyak belum ternyata yang menentukan perbedaan itu yalah LDL reseptor semakin banyak LDL reseptor di permukaan sel liver kira-kira kira-kira di darah LDLnya makin banyak atau makin turun karena LDLnya diambilin oleh LDL reseptor semakin sedikit LDL reseptor di liver LDLnya makin banyak atau makin turun perbedaan term individu ternyata di jumlah LDL reseptor yang di ekspresikan di permukaan sel liver kenapa dia bisa 500 LDLnya saya 300 saya 200 perbedaannya ternyata cuma di LDL reseptor jadi makin pengen tau gak LDL reseptor pengaturannya gimana karena pengen LDL rendah kenapa kamu mau LDL rendah pasti takut pasti galau kan udah dijelasin dari tadi LDL gak bahaya yang small dash LDL aja baru pro bukan penyebabnya atherogenesis tapi gak apa-apa aku ikutin dulu pasti pengen tau LDL reseptor oh ternyata penentu perbedaan jumlah LDL tiap orang itu tetap LDL reseptor makin banyak di ekspresikan di liver makin berkurang LDL saya makin sedikit di ekspresikan di liver makin banyak LDL saya itu tok gak ada pengaruhan bukan karena saya banyak makan kolesterol kan inget kolesterol dari makanan gak signifikan di sabi usus udah paham kan dari yang pertama berarti yang membedakan kesimbangannya ternyata terletak di dalam tubuh sendiri organnya yaitu LDL reseptor LDL reseptor yang dimana semua organ punya LDL reseptor tapi yang 70-80% untuk mengatur sirkulasi kolesterol di plasma darah itu yang di liver itu salah sebabnya kalau kesimbangan kolesterol kujinya di organ kita yaitu liver kenapa yang ketosis kok LDLnya lebih banyak dibanding yang gak ketosis kan pertanyaan disitu pasti ada hubungannya dengan LDL reseptor betul gak somehow kalau aku gak makan karbo entah aku makan lemak atau enggak tetap aja kolesterolnya naik tapi kalau aku makan karbo asal aku gak diabetes insulin resistant aku kembali ke parameter normal LDL di lab makan karbo berarti secara gak langsung LDL reseptor banyak ya mas kalau yang analoginya cepat tapi kalau gak makan karbo LDL reseptor berkurang ya mas sehingga LDLnya banyak di darah gak diambilin analogi singkatnya kayak gitu gak betul tapi ngerti dulu fisiologinya think like an engineer kenapa aku bisa tahu ini karena aku berpikir seperti engineer gak cuma lihat hasilnya next kita ngomong kolesterol dulu kolesterol deliver tadi kan bisa dari sorry biar gak bingung mundur dikit mas mundur sekali lagi ini kan kolesterol kesimbangan kolesterol deliver bisa dari intestin intestin ini dari pencetan tapi dominan dari sampedu ya bukan dari kolesterol makanan ya bisa dari HDL nganterin balik-balik dari seluruh tubuh pipi perut paha diambilin nama HDL dibalikin ke liver betul bisa dari LDL reseptor yang ngambilin lagi LDL kalau LDL sudah masuk ke dalam sini dihancurin dapet kolesterol lagi kan tapi liver bisa gak buat kolesterol sendiri tanpa perlu mereka nganterin semua bisa kan baru cara membuatnya ialah Denovo sintesis Denovo karena gak membahas triglycerid kalau aku ngomong Denovo lipogenesis itu pembuatan triglycerid tapi itu terjadi bareng-bareng dengan pembuatan kolesterol jadi disebutnya namanya Denovo sintesis terhadap kolesterol kuncinya enzim kuncinya untuk liver bisa buat kolesterol enzim kuncinya limiting rate-nya ialah HMG-COA reduktas ini target dari statin kalau minum obat kolesterol statin fungsinya ialah menginhibit aktivitas enzim ini sehingga liver tidak membuat kolesterol jadi kalau kalau ada dokter lihat-lihat wah kamu kolesterolnya tinggi nih ini aku kasih obat statin namanya aku gak tau merknya apa aja mungkin ada statin apa pokoknya ujian statin aja tujuannya aja apa supaya liver kamu gak buat kolesterol lagi sebetulnya gini ini saya kasih obat supaya liver kamu gak buat kolesterol tapi gak maksudnya saya kasih obat supaya liver kamu gak buat kolesterol kenapa karena spesifik fungsi statin ini hanya untuk menghambat HMG-COA reduktas kesini langsung berarti kalau kita minum statin kita gak mau liver kita buat kolesterol selesai itu dulu ya jangan mikir kemana-mana lagi dulu tapi kalau HMG-COA reduktas ini aktif dia bisa membuat kolesterol baru kolesterol ini bisa digunakan untuk dikirim ke seluruh tubuh lewat VLDL dan menjadi LDL LDL ini bisa dipakai yang bawah kolesterol tadi bisa dipakai oleh berbagai macam tubuh dan kalau liver mau diambil lagi lewat LDL reseptor balik lagi ke sini dia buat kirim balik lagi ke sini atau kolesterol ini bisa dijadikan inget gak malacid asam penduk asam penduk kamu nganding kolesterol tadi inget gak penyerapannya nah itu bagus berarti bisa ngikutin ya berarti udah bisa nih saya udah bilang udah bilang saya iya ya mas Budi ketawa-tawa fisiologi gak apa-apa rumit tapi kalau ngerti menarik kan pakem kan lebih paham tubuh kita kan gak cuma dengerin katanya dia katanya di berita katanya kolesterol itu sekian cuma taunya dari katanya jadi beda berita beda rasanya tapi kalau kita ngerti apa yang terjadi sebenarnya lebih pakem buat diri kita sendiri itu tujuanku hari ini membuat kalian pakem dengan fisiologi atau kolesterol ini bisa berasal dari HDL inget gak HDL ngambil dari seluruh tubuh balikin kolesterol ke sini tapi intinya sintesisnya bisa dibuat sendiri sekarang kita lihat apa yang menyebabkan liver bisa buat kolesterol aktifasi dari transkripsi faktor yang namanya SRF-EBP2 secara regulatory element binding itu gak usah dihafal SRF-EBP2 kunci transkripsinya dari HMGCO Aretas lihat ini yang mungkin kalian gak usah dihafal juga udah tau insulin ternyata dibutuhkan perlu aku kasih tau gak apa yang memicu naiknya insulin apa apa gula jadi kalau gula darah kita kalau kita makan karbo dan memberikan gula naikin insulin gak insulin itu yang naik pro terhadap membuat membuat liver liver bisa buat kolesterol jadi kalau kalian masih banyak makan karbo dan ternyata kolesterol naik setelah itu statin berfungsi gak berfungsi ngerti gak kalian makan karbo kan kolesterol naik hatinya makan karbo insulin naik gak gula darah naik gak pembuatan kolesterol naik gak dikasih statin supaya gak menghambat ezim ini kolesterolnya jadi turun gak di liver betul naiki mangan karbo karbo kolesterolnya redah siapa bilang rada tadi gak makan karbo kolesterolnya bener redah malah bikin kamu emat kan terus dikasih statin untuk menghambat ini menghambat stasis naruh gak ternyata kolesterolnya bukan buatan liver ya mas kalau kamu masih makan karbo dan insulin kamu tinggi basalnya akhirnya liver bisa buat kolesterol wajar kamu minum itu tapi kamu kolesterol tinggi bukan karena insulinnya tinggi just insulin kamu rendah makanya kamu bakar lemak lemaknya kelepas insulin rendah kan membuat pipi perut pagina lepas lemak tapi di liver buat kolesterol gak enggak juga dan gak ngaruh juga karena dibuktikan minum obat kolesterol kan karena fungsinya disini karena ada respon isi tapi kalau kita puasa yang meningkat apa ini aku gak sempat jelasin cuman inget gak dulu aku sering ngomong AMPK AMPK itu meningkat saat puasa nah kalau orang puasa AMPK meningkat itu menghambat ini jadi kalau ini tadi bisa dihambat oleh statin tanpa perlustatin AMPK bisa menghambat kortisol dan glucagon glucagon saat puasa kalau saat makan kan insulin naik saat puasa glucagon naik glucagon juga menghambat ini jadi kalau membuat liver stop bikin kolesterol jangan makan pasti berhenti buat livernya karena glucagon menghambat sintesisnya tapi kalau aku makan gak pake karbo mas glucagon tetap dominan gak? tetap susah buat kolesterol gak? pohon gak makan atau gak makan karbo kan sama-sama membuat insulin kita sedang tinggi sehingga mencegah terjadinya denovocinthesis dari kolesterol di liver paham ya? next masuri udah udah membuat lagi sabar ikuti titik hijau ya saja jangan-jangan galau ikuti titik hijau jadi kemana titik hijau mengarah ikuti jangan lihat kepala lainnya rumit ruwet kayak benang kusut seru ya kalau di klub medikal mungkin dokter kamu udah pada ini ngomong suja bisa ketawa ya kalau dicek gitu oke dia aku bilang tadi jadi jadi lipogenesis itu sebetulnya pembuatan kolesterol dan pembuatan triglyceride ada dua ya Insulin bisa memicu pembuatan lemak atau triglyceride triglyceride memicu pembuatan kolesterol kan nanti kalau liver udah bikin triglyceride jadi satu lagi dikirim di Lipo protein namanya VLDL juga kalau dengan kombinasi triglyceride dan kolesterol tapi beda aktifator sama srbp tapi kalau untuk bikin triglyceride seti-set meter il jangan pusing liatin titik hijaunya srbp itu tetap ada dua srbp sebagai aktifator itu ada yang tipenya satu sih kalau aktif membuat pembentukan triglyceride ya kan ya kan ini Lipo jenik jen expression membuat triglyceride kalau yang diaktifkan yang dua ini yang membuat kolesterol tapi Insulin Insulin di sini Insulin di sini cuma beda posisi Insulin doang tapi satu sumbernya Insulin ya Insulin di sini ngaktifin 1c Insulin di sini aktifin srp2 jadi Insulin ialah kunci untuk liver bisa buat buat triglyceride liver bisa buat kolesterol in it sulit kalau Insulin kita rendah kemana susah nggak liver buat triglyceride susah nggak liver buat kolesterol ya bener sih Mas aku nggak makan karbo aku puasa kayak KF terbukti turun sih tapi kok kolesterol ngubah naik naik maklum rm ngomongnya gini ya kenapa bisa naik kolesterol tapi terbukti turun kenapa nanti aku jelaskan tapi intinya apa kolesterol saat kalian ketosis alias Insulin udah aku yang jamin bukan liver yang buat kolesterolnya aku jamin karena fisiologi tidak mengizinkan untuk liver buat kolesterol fisiologi matematika engineeringnya karena srbp ini tidak tidak didukung oleh Insulin ya ya oke oke next Mas ini aku belakang tadi tadi srbp tadi masih kita tadi aku lihat tadi tunjukin srbp yang untuk membuat triglyceride dan untuk membuat kolesterol itu ternyata ternyata kalau dia aktif kalau dia aktif srbp2 ini kalau dia aktif dia dia membuat apa di nukleus mengaktifkan pembuatan apa apa namanya nih baca coba bedain Mas Mas Budi kekelihatan ya LDR reseptor ada yang inget tadi perbedaan Mas saya LDL nya 500 saya 300 saya 200 beda apanya beda LDL reseptor kalau disini masih ngarep-ngarep LDL nya sudah berbeda berarti pengen LDL reseptor banyak nggak deliver masih ngarep ya ya tapi untuk membuat LDL reseptor banyak deliver supaya bisa ngambil LDL di darah caranya gimana aktifin srbp2 masih mundur Mas Budi mundur biar ingat lagi lagi baru satu site dan lupa apa apa insulin mengaktifkan SRBP 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 Balik lagi Mas Mas mengaktifkan LDL reseptor LDL reseptor mengurangi LDL oh berarti saya kalau mau LDL nya redah harus makan karbu lagi ya iya soalnya kalau mau makan karbu aku nggak bilang aku cuman bilang fisiologinya srbp2 kalau diaktifkan oleh insulin Bid mengaktifkan LDL reseptor juga LDL reseptor mengurangi LDL juga diaktifkan oleh LDL reseptor ini aktif 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 srbp2 aktif insulinnya tinggi insulin tinggi srbp2 aktif nggak aktif aktif kebutuhan kolesterol deliver itu enggak butuh dari dari intestin enggak butuh dari HDL gua bisa buat sendiri ini asetil coa kalau srbp2 jadi kolesterol ya asetil coa menjadi kolesterol sintesis dan ingat-ingat gua bisa bikin di kolesterol sendiri karena srbp2 itu mengaktifkan jalur sintesis denoko gua juga bisa mendapat dari LDL tadi beredar dengan srb2 gua bisa membuat LDL reseptor yang warna coklat LDL reseptor bener nggak sehingga LDL reseptor ini bisa ngambilin LDL dipermuka di plasma darah betul nggak lgplasma darah gua tarik-tarikin ke dalam gua hancurin lagi di lisosok gua dapat kolesterol lagi kolesterol yang sebenarnya dibawa LDL diambil dan dia juga bikin kolesterol sendiri jadi sumber kolesterol saat insulin lagi naik ialah buat sendiri dan dari pengambilan LDL di sirkulasi dua yang muncul ya kalau LDL kalau kita makan karbo yang menaikkan insulin mengaktifkan srbp2 logikanya ialah secara fisiologi ialah misko liver bikin kolesterol sendiri jadi asetil coa asetil coa-nya ini dari gula gula dipotong-potong glikolisis akhirnya jadi asetil coa di mitokondria tapi nanti dikeluarin lagi lewat sitrat jadi asetil coa lagi di sitoplasma yang aku bicarakan ini yalah asetil coa yang bukan di mitokondria tapi yang sudah ada di sitoplasma ya asetil coa di pusul plasma yang menjadi bandaku kolesterol dan dia ingat menghasilkan LDL reseptor yang narikin lagi LDL masuk jadi kalau yang tadi pengen mas aku pengen ngurangin lagi LDL di darahku mas pakai LDL reseptor ya mas iya tapi secara gak langsung livermu juga jadi buat kolesterol lagi tadinya saat insulin rendah atau ketosis kan liver susah buat kolesterol statin gak ngaruh tapi kalau mau menaikkan LDL reseptor liver dibuat bisa buat kolesterol lagi kejadiannya bareng-bareng statin ngaruh lagi ya kan ya kan next pas budi nah ini liver sekarang aku bicarakan ketosis ada apa dengan ketosis ada apa dengan ketosis dan LDL reseptor memat-mat ikuti garis hijaunya aja ya jangan lihat yang lain lihat ini dulu ya ya di diet makanan kita bisa makan lemak aset karbohidrat dan protein makan nutrisi betul-betul jadinya fatty acid free karbohidrat jadinya glukos protein jadinya asam amino amino asid tiga-tiganya kalau masuk ke dalam mitokondria di dalam sel ini mitokondria kompartemennya beda ya ini sel 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 untuk buat ATP, energi bisa untuk buat berarti ini bisa mas, glukos lari kesini-kesini gak bisa katanya glukos bisa jadi astil COA ini yang mau aku jelaskan kalau asalnya astil COA dari glukos saat glukosnya banyak, astil COA ini kok ini kok ijo-ijo-ijo nilai mas nanti mereka galau soalnya kalau ga liat benar enggak enggak soalnya soalnya mereka galau nanti kalau gak liat ijo-ijo-ijo-ijo cuma surat gambar gitu ini lagi seru wah gede lagi nih sabar ya jangan galau anak-anak Alhamdulillah ikuti titik hijau asetisio akal datangnya dari glukosa kalau dia kebanyakan dia larinya selalu ke sini nih garis merah latin garis merah latin membuang asresnya ke sitoplasma ini bagian luar sitoplasma ini mitokondria dia ya ingat ya kalau asresnya dari gula kebanyakan dia larinya ke arah sitoplasma asresnya dibuat luar kalau dari lemak mas akal dari lemak ya lihat nih lemak lemak itu sebelum jadi asetisio A dia melalui proses di mitokondria namanya beta oksidasi beta oksidasi terhadap lemak barulah lemak ini yang di beta oksidasi memberikan asetisio A asetisio A ini kalau kebanyakan dari lemak larinya ke sini karena apa pembuatan jadi keton itu ternyata dia asalnya dari ekses asetisio A ekses asetisio A yang berasal dari lemak lemak yang masuk liver yang memberikan asetisio A kalau asetisio A yang untuk buat ATP energi udah cukup 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 nggak butuh lebih energinya tapi lemaknya masih masih masuk terus ke liver asetisio A nya nggak jadi energi lagi kan nggak butuh dilarikannya ke arah pembuatan keton kembali ke gula kalau gula yang masuk asetisio A yang menghasilkan kat ATP ATP nya udah cukup cukup buangnya bukan ke keton buangnya ke situ plasma kenapa asetisio A yang dibuang ke situ plasma sama mas karena disitu plasma lah ekses dari gula lah yang masa setelah ini bisa menjadi triglyceride palmita contohnya bisa menjadi kolesterol kenapa insulin bisa memicu pembuatan triglyceride dan kolesterol bersamaan karena untuk membuat kolesterol dan buat triglyceride bahan-bahannya sama apa apa karena kalau itu asetisio A yang yang di sitoplasma ini sepas gue bukan kalau untuk bikin keton asetisialnya di dalam yang di luar kalau untuk bikin kolesterol dan 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 triglyceride asetisialnya di di dalam mitokondri atau di luar? Sekarang pertanyaanku satu. Kalau liver sedang buat keton, kalau kalian gak makan karbo, liver kalian buat apa? Berarti akumulasi asel siol. Kalau akumulasi asel siolnya ada di mitokondri atau di luar setoplasma? Bukan di luar, kan? Dan asalnya juga luar dari gula, kan? Dari lemah, kan? Itu sebabnya ketogenesis ketogenesis menyebabkan cacat. Cacat, mas liver saya. Enggak, tenang. Menyebabkan cacat dari kemampuan liver yang sebetulnya mudah buat kolesterol. Dulu waktu saya masih makan karbo, makan gula, liver saya yang mudah buat kolesterol. Tapi kalau saya ketosis, asetul seol saya sekarang dominan ngumpulnya di mitokondria dan membuat keton. keton. Jadi, proses ketogenesis atau pembuatan keton di liver, itu tidak bisa terjadi bersamaan dengan proses pembuatan kolesterol maupun triglycerin. Itu sebabnya, kalau liver lagi fokus bikin keton, bisa enggak dia bikin kolesterol juga? enggak bisa. Bisa enggak ini yang, kan ini kok ngumpul ini, ngumpul di sini, keluar di sana, bisa enggak? Eh, bagi dikit dong buat dikeluar ke sini. Enggak bisa. Dalam hukum biokimia, ini dua proses ekstra zonik yang energinya besar yang saling berlawanan. Jadi gini, suatu rangkaian ratai, suatu reaksi kimia dengan energi besar, tidak bisa berlawanan sekaligus. Kalau yang pakai dikit-dikit sih enggak apa-apa. Tapi kalau ini, pembentukan lemak butuh energi besar. Pembentukan keton butuh energi besar. Terjadinya bersamaan. Enggak mungkin. Secara kimia, enggak mungkin. Orang biokimisi di sini pasti ngerti kalau belajar kimia. Tidak bisa terjadi dalam satu sel yang sama. Kalau sel itu lagi buat lemak, ya buat lemak aja. Lagi buat keton, ya buat keton aja. Buat lemak dan keton, enggak mungkin. Jadi ketosis membuat kalian tidak bisa membuat lemak maupun kolesterol. Artinya, artinya, liver yang membuat keton mengalami penurunan kemampuan membuat kolesterol. Next, mas. Sebentar, mas. Udah-udah mau bisa ya? Udah azar, mas. Kebetulan. Padahal masih kereketan ya. Masih, masih kereketan. Aku tak bocor, mereka keluar dari sini lupa semua. Satu lagi, terakhir. Satu lagi. Terakhir ya, mas. Aku mau menunjukkan something yang membuat mereka kaget. Oh, ternyata. Ini tadi kan yang simpatetik ya. Kalau liver gak bisa membuat kolesterol sendiri itu sendiri. Yang menungguin kebutuhan kolesterol di liver siapa? Tenang. Liver kan punya, walaupun liver gak bisa membuat kolesterol, tubuh kita nyimpan kolesterol di mana? Hah? Pipi perut paha. Itu namanya sel lemak. Bener kan? Sehat-sehat lemak kan? Nah, sehat-sehat lemaknya itu kita minta aja. Gue gak bisa. Gue sekarang dengan ketosis. Gue gak bisa bikin kolesterol lagi. Tapi selama ini, kemarin-kemarin kan gue punya setok kolesterol banyak tuh di pipi perut paha. Balikin sekarang. Gue buang kolesterol gue, gue minta dari kalian sekarang. Caranya, simpatetiknya nembak. Nah, ini kan tadi-tadi. Ini pembuatan pembuatan pembukaan prequistrid. Pada saat kita ketosis, lemak kita bocor. FTSC-nya keluar. Next, Mas Budi. Udah itu. Kolesterolnya juga keluar. Karena apa? Ada peningkatan ekspresi APK. APK-1 ini dibutuhkan untuk membuat kolesterol keluar dari sel lemak lemak lempel ke HDL. Jadi, untuk HDL bisa menarik kolesterol keluar dari sel lemak, butuh transporter APK-1. ATP banding kaset C1. Ah, 1. Next, Mas Budi. B cepat. Jadi, saat kolesterol ini sudah tidak bisa pakai dari LDL reseptor, ingat nggak kenapa nggak bisa pakai dari LDL reseptor? LDL reseptor kan aktifnya bersamakan dengan sintesis kolesterol. Berarti LDL reseptor aktifnya bersama dengan insulin yang meningkat. Nggak makan karbo, insulinnya bisa tinggi nggak? Berarti nggak bisa ngandelin dari LDL lagi yang diaptek maupun pembuatan sintesis di dalam sendiri. Betul nggak? Tapi ini terpenuhi dari jalur mana? Ada yang namanya reseptor SRB1. Scavenger reseptor B1. Fungsinya ialah menerima kolesterol dari HDL. HDL ngambilin dari seluruh tubuh ini contohnya sel lemak diambil lewat APK1 diambil kolesterolnya dikit lagi jadi kolesterol ester dengan LKAT dibawa kembali ke liver diambil lewat SRB1. Penuh deh. Berarti kolesterol di liver sekarang saat ketosis karena tidak bisa buat sendiri dapat dari mana? Dari stok mereka nggak? Stoknya ekstra hepatic tisu stoknya ada di luar liver pipi perut paha dan sebagainya diambilin untuk ngisi kolesterol setelah ketosis HDL kalian meningkat nggak? Iya kan? Nah kolesterolnya dari sana Eh tapi nih tapi LDL reseptor saya jadi dikit ya mas? Kan nggak ngandelin insulin lagi? Berarti LDL saya jadi banyak ya di darah? Iya LDL dibawa di darah bawa kolesterol nggak? bawa jadi kalau di lab darah LDL dan kolesterol saya tinggi nggak ya? Karena LDL reseptor saya ya ren karena insulin saya ren tapi kan saya kalau makan lemak butuh asam penduk mas? asam penduk butuh kolesterol kolesterol dari mana? dari mana? tidak mampu buat ngambil HDLnya tinggi aduh HDL gue ketinggian tapi LDL gue masih ngeri mas LDL tinggi kan aku udah bilang tadi di awal yang sifatnya protektif anti-arteriosklerosis apa? HDL kan? pengen nggak punya HDL tinggi? karena dia kan fungsinya mencegah akumulasi kolesterol di seluruh tubuh termasuk di punggudara diambilin lagi tapi LDL tinggi kan juga bahaya mas kita dulu LDL yang mana dulu? yang gede APL small kalau yang small taunya kita LDL kita bukan yang small gimana mas? di Prodia ada sekarang kacikan small dense LDL tapi kalau mau gampang itunya triglyslip dibagi HDL kalau kurang dari 3 optimal kurang dari 1 alias triglyslipnya rendah HDL-nya tinggi itu sudah pasti LDL berapapun jumlahnya yang beredar itu gede-gede carang itu gampang gitu nggak percaya ke Prodia keluarin duit agak mahal kecek-cek jumlah small dense-nya normal apa nggak? aku punya LDL 500 dari 500 ini jumlah small dense-nya normal apa nggak? buktiin dengan kondisi triglyslip rendah HDL tinggi kalau nggak punya duit hitung aja triglyslip dibagi HDL jadi bawah 3 nggak? gitu jadi LDL-nya nggak usah khawatir tapi khawatir lah kalau kalian HDL-nya rendah cara ningkatin HDL caranya gimana? buat liver nggak bisa buat kolesterol nah ini yang aku bilang tadi kan terakhir aku jelaskan kan kalau di liver kita sudah tidak bisa buat kolesterol secara mandiri tidak bisa denovositasi sendiri tidak bisa dengan mudah mengambil LDL yang disirkulasi yang bawa kolesterol untuk kembali ke liver dua-duanya disebabkan karena insulin kita sudah rendah tidak makan karbo lagi tidak sering melompatkan insulin ya kan? untuk denovositasi kolesterolnya juga butuh gula glukosa yang tadi ingat nggak? glukosa kalau akumulasinya asetil COA dimitokondria kalau dari glukosa keluar ke sitoplasma untuk jadi kolesterol maupun triglycerid itu sudah tidak bisa dilakukan lagi saat ketosis makanya yang aktif untuk memenuhi kolesterol di liver ialah HDL ya kan? ciri-cirinya peningkatan HDL ini apa yang bisa kita lihat secara fisiologi? lihat ini tadi kan dari sel lemak sekarang aku nunjukin dari makrofak ini yang paling kalian takuti saat makrofak memicu pembentukan arterosklerosis yang aku jelaskan tadi di sesi 1 kalau ada inflamasi di pembuluh darah makrofaknya datang ada kerusakan di pembuluh darah ada injuri makrofak datang untuk memperbaiki contohnya gini kita ada injuri di tangan kita kulit-kulit terluka sel imun datang nggak ke situ? datang karena injuri ini melepaskan zat kimia yang memancing mereka datang semokin namanya sejenis sitokin tapi namanya semokin yang disekresikan oleh sel-sel yang mengalami injuri injuri melam mengalami apa luka injuri kalau arteriosklerosis injurinya berarti terjadi di mana? pembuluh darah bukan? pembuluh darah itu namanya endotelial cell sel-sel di pembuluh darah namanya endotelial cell saat mereka mengalami injuri mereka akan mengeksikan zat kimia namanya semokin untuk mengundang sel-sel imun datang salah satunya makrofak makrofak inilah yang nantinya akan membantu penambalan lokasi injuri dengan cara dia menjadi foam cell alias dia makan LDL yang teroksidasi makan LDL untuk menjadi kolesterolnya supaya dia menjadi foam dibalik pembuluh darah membentuk plak anggap aja itu sudah terjadi atau banyak makrofak yang isinya kolesterol banyak bisa gak kita cegah kejadiannya atau kita reverse kondisi kolesterol yang sudah numpuk di foam sel ini atau makrofak bisa ini makrofak sel imun dan sifatnya makrofak ini juga bisa mengirimkan kembali kolesterol ini kolesterol yang diambil makrofak ini bisa mengirimkan kembali kolesterol ke prekursornya HDL APO1 APO1 ini berarti masih baru protein ingat ya APO1 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 itu cuma kayak protein yang di permukaannya HDL tapi APO1 yang belum jadi HDL ini bisa menerima kolesterol dari transporter yang APK1 kalau yang sudah jadi HDL karena sudah terima kolesterol itu terimanya dari ABC G1 ABC nya ATP binding cassette ini bedanya cuma tipenya A1 dan G1 menentukan jenisnya kalau APK1 dominan ke APO1 ABCG1 dominan ke HDL yang sudah dewasa alias sudah bawa kolesterol sebelumnya dari tempat lain tapi intinya makrofak bisa mengifluxkan kembali kalau influx ini kan influx kolesterol masuk influx ke dalam kalau ini iflux keluar kembali nah jadi sifat HDL ini protektif terhadap kelebihan kolesterol di seluruh tubuh dikembalikan lagi oleh HDL nanti ke liver next mas nah ini sekarang aku jelaskan yang tadi aku bilang secara level transkripsional jadi kalau di sel-sel di tubuh kita juga pengaturannya secara cellular signaling namanya tadi kan kalau untuk membuat kolesterol untuk membuat kolesterol sintesis ataupun menaikkan LDL reseptor ada yang ingat gak butuh transcription faktornya namanya apa S R E B P Feral Regulatory Elemen Binding Protein R B 1 C untuk buat triglycerid atau kolesterol transcription faktornya namanya SRBP tapi kalau kita ketosis membuat keton atau liver jadi tadinya tadinya kalau kita aktif SRBP nya liver jadi pembuat lemak membuat triglycerid membuat kolesterol kalau ketosis kan menjadi pembuat keton keton masalah dari apa coba dari lemak lemaknya diapain dulu supaya bisa jadi keton lemak yang masuk liver bukannya dari adiposit dibakar dulu gak beta oksidasi dulu gak biar sebelum sampai sini rumit mundur lagi mundur kesat terus terus sampai nah ya sini ya aku refresh di sesi 2 untuk menjadi keton butuh apa asal-asal tersebutnya dari mana dari gula kah bukan dari kalau dari lemak artinya lemak sebelum jadi asal tersebut harus melalui proses apa beta oksidasi beta oksidasi ini apa sih ada tau beta oksidasi itu apa proses pemecat siapa yang jawab menjawab visio beta oksidasi ialah proses pemecahan lemak mantap yang di belakang ngerti loh yang di depan gak ngerti loh oksidasi artinya artinya dipecah untuk dibakar menjadi energi awalnya ada oksidasi itu artinya mengkoplingkan oksigen untuk hasil reaksi kimianya makanya disebutnya namanya oksidasi tapi kalau untuk lemak dibilangnya beta oksidasi jadi kalau suatu sel kalau mitokondria melakukan beta oksidasi artinya lemaknya dibakar bukan untuk energi atau buat keton bukan kebalikannya kalau liver tadi kan liver untuk buat keton butuh pembakaran lemak kalau liver buat triglycerid maupun kolesterol buat bukan kalau buat berarti ini prosesnya lemaknya dibakar di beta oksidasi apa lemaknya apa apa lemaknya diikat diikat diesterifikasi menjadi triglycerid kan sumbernya fatty acidnya free free kan ini kalau mau jadi triglycerid ini gak masuk ke mitokondria dia balik ke sana triglycerid artinya dia harus diikat oleh gliserol lagi gliserol 3 pospat itulah sebenarnya kenapa aku bilang membuat keton butuh oksidasi lemak membuat kolesterol maupun triglycerid membuat lemak kebalikannya butuh esterifikasi lemak dua proses yang berlawanan tapi tapi ini membuat kolesterol dan membuat triglycerid aktifasinya ialah SREBP geser mas iya SREBP ayo lagi lagi oh gak yaudah pokoknya ingat tadi SREBP ya sekarang next mas ke ini sekarang sekarang aku mau nunjukin apa yang terjadi kalau liver sekarang ketosis bakar lemak beta oksidasi buat lemak transcription factornya SREBP bakar lemak yang aktif transcription factornya namanya bisa dibaca PP AR alpha peroxisom proliferator alpha ya gak bisa dihafalin PPR alpha yang aktif ini mengaktifkan beta oksidasi jadi untuk terjadi terjadinya beta oksidasi enzim-enzim yang dibutuhkan untuk melakukan beta oksidasi itu kalau tadi untuk membuat kolesterol dan triglycerid enzim-enzimnya diaktifkan oleh SREBP 1 C dan 2 kalau untuk beta oksidasi transcription factor di DNA namanya ialah PPAR alpha kenapa kalian perlu tahu ini padahal aduh kok biomolekuler sih mas tapi ini jendela melihat kebenaran karena dari sini kita bisa berpikir secara engineering kepastiannya seperti apa kalau SREBP identik dengan aktifasi insulin ingat insulin mengatakan SREBP tapi PPAR alpha ini identik dengan aktifasi glucagon kecilin lagi mas kecilin dikit nah udah 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 sini ya jadi kalau glucagon saat puasa ya kondisi puasa mengaktifkan PPAR alpha kalau saat jendela makan insulin kebalikannya menghambat PPAR alpha merah ini menghambat hijau mengaktifkan jadi kalau insulin naik PPAR alpha turun insulin naik insulin turun saat puasa dan tidak makan karbo glucagon yang dominan PPAR alpha aktif insulin turun mengizinkan glucagon matikan PPAR alpha mengizinkan lemak itu dibakar bukan diikat lemak dibakar oksidasi bukan diesterifikasi menjadi triglycerid berbeda gak esterifikasi lemak jadi triglycerid dibakar lemak beta oksidasi jadi ATP atau keton ya sehingga kalau udah di beta oksidasi asetil COA bisa menjadi keton atau energi paham ya nanti aku jelaskan PPAR alpha itu apa kalau PPAR alpha ini meningkat saat liver sedang dikondisi bakar lemak bukan lagi buat lemak tapi bakar lemak bukan lagi buat kolesterol juga apa yang terjadi sih kalau ini 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 aktif jurnalnya tahun 2007 activation of PPAR alpha kalau transkripsi factor di liver PPAR alphanya aktif dia akan menurunkan sitesis dan konsentrasi dari kolesterol dengan cara mereduksi nuklir SRBP2 nuklir itu di nukleus inti sel SRBP2 itu transcription factor untuk buat kolesterol dan LDL reseptor ingat gak jadi dari segi seluransi penalingnya itu juga sudah berlawanan gak bisa terjadi bersamaan gak bisa liver buat keton liver juga buat kolesterol kenapa transcription factor untuk enzim-enzim buat kolesterol SRBP kalau liver berubah pengen bakar lemak PPAR alpha yang diaktifkan transcription factor sehingga dia mengaktifkan enzim-enzim untuk betoksidasi dia menekan SRBP sehingga kayak lawan arah gak jadi kalau kita yang ketosis kira-kira mudah gak bagi liver buat kolesterol aku langsung lagi tadi secara insulin susah terbukti lagi secara seluransi nalingnya berlawanan pula jenis gen yang ditranskripsikan untuk hasilkan enzim-enzim di pathway tertentu berlawanan juga ya ini konklusinya we could show a novel link between PPR alpha dan metabolisme kolesterol dengan mendemonstrasikan bahwa pengaktifan PPR alpha menurunkan konsentrasi kolesterol ini konklusinya jadi gak mungkin saat liver bakar lemak dan akhirnya buat keton bisa sambil buat kolesterol itulah sebabnya dia itulah sebabnya kenapa SRBP2 turun gak bisa buat kolesterol dan apesnya gak bisa banyak buat LDL reseptor masih inget kalau LDL reseptornya gak bisa dibuat banyak di permukaan liver LDL reseptor berkurang efeknya apa di darah LDL kita ting coba aku gak makan karbo LDL tinggi puasa panjang insulinnya makin tinggi apa makin berah gak makan karbo aja insulnya rendah puasa panjang insulnya makin rendah ppr alfanya makin aktif SRBP makin ketekat LDL reseptor makin berkurang kolesterol dan LDL makin tinggi kebuktikan 3 hari 4 hari gak makan bukan kolesterol makin turun makin tinggi ternyata itulah kesimbangannya aneh gak itulah ketosis fisiologi baru jelas gak ternyata terjadinya seperti ini ya kan itulah cara berpikir cara engineer kemarin lagi next ikuti titik hijau jangan galau ikuti titik hijau nah ingat aku ulang dulu kalau liver sudah tidak bisa buat kolesterol lagi tetap perlu kolesterol gak liver perlu perlunya buat apa sih kolesterol di liver ada perlunya liver perlunya liver udah selalu ada kolesterol kolesterolnya gopo di liver ayo ada yang tau gak ayo PC oh emang kalau liver tapi liver masa sih kolesterolnya harus mau dia tetap butuh loh buat apa sih kolesterol liver visio hah bagi diante kolesterol buat gula salah bahan bakar bahan bakar ketol kan fatty acid bukan kolesterol kolesterol buat apa deliver deliver aku gak nanya di luar kalau kolesterol di darah kan bisa diambil buat hormon kolesterol aja di LDL darah nih kolesterol ada testis ngambil buat bikin tesosteron ovary ngambil buat bikin estrogen atau progesteron adrenal ngambil buat konsol itu kan di darah di liver kolesterol yang ada dalam liver itu gopoto tadi yang ngomong pedus siapa untuk membuat asam pedu pedu agitanya lupa aku udah bilang belom baku asam pedu apa kolesterol kan kalau udah bau-bau punya asam pedu itu kolesterol asam pedu yang dipakai buat ngikat lemak mengandung kolesterol enggak dan keserap lagi enggak saat makan saat kita bawa lemak masuk dari makanan ke usus keserap lagi enggak kolesterol dari samp pedu keserap kan sedangkan kolesterol dari makanan enggak seberapa keserap nya lebih dominan ngambil kolesterol dari asam pedu kan berarti kolesterol deliver digunakan untuk buat asam pedu perlu enggak kita punya asam pedu perlu kalau enggak bisa makan lemak kalian asam pedu selain buat asam pedu itu selain buat mengemulisikan lemak dari makanan supaya keserap buat apa lagi sih ada yang tahu gak visio ada yang tahu gak buat apa ya asam pedu oke dia dikeluarkan kenapa asam pedu itu pada saat diserap kembali diusus 2-5% dilepas ke fesis jadi tidak 100% diserap kembali 25% asam pedu yang dibuang ke fesis itu digunakan sebagai proses apa diusus diusus perwarna fesis salah satu bagiannya tapi bukan itu fungsi utamanya buat apa sih untuk fesis pencenaan asam pedu lemak dimakan di emulsikan tapi setelah diserap lagi asam pedunya gak 100% diserap semua ada yang dilepas 25% dibuang ke fesis buat apa 25% itu apa sih misalnya tadi yang diserap kembali itu tadi 800-1200 miligram tapi ada dilepas ke fesis itu buat apa sih kok dibuang ke fesis kenapa gak diserap aja semua lagi ini kayak belum ada yang faham nah enggak batal nanti bener-bener ada saya lagi aku kasih tau aja fungsinya buat detok emang gak ada aku akan ngetes siapa tau ada peter jadi cara tubuh mendetoksifikasi racun yang fat soluble itu deliver ialah dikonjugasi dengan bile dan bile itu digunakan juga sebagai jalur kita buang racun ke fesis racun-racun yang diproses deliver jadi agak dia stabil dikonjugasi dengan bile asid dibuang ke pesesi lewat gitu jadi gak semua bile diserang kembali bile digunakan juga buat sekresi racun ya pahamin ya oke sekarang kembali lagi berarti kolesterol deliver penting gak kalau kolesterol deliver penting kolesterol dapat dari mana tadi sebelumnya kan udah gak bisa bikin kolesterol nih ketosis berarti kolesterol minta dari mana ah pilih perut kita ya banyak kolesterol calonet nganggu apa HDL HDL kalau ngirim ke liver HDL ditelen ditelen nama liver sama seperti kalau LDL reseptor ngambil LDL HDL ditelen apa cuma HDL transfer aja kolesterolnya cuma transfer aja seleftig uptick jadi kalau LDL reseptor jadi kalau liver butuh kolesterol dari LDL reseptor LDL diambil semua makanya LDL di darah berkurang kan kalau LDL reseptor banyak dia ambil LDL masuk dalam liver partikel LDL di darah turun kan tapi kalau ambil kolesterol dari HDL partikel HDL nya gak ditelen dia cuman ngirim isinya partikel HDL nya mengecil dia nyari lagi kolesterol jadi liver tidak mengkatabolisme partikel LDL hanya mengambil secara selektif kolesterolnya nah saat liver jadi membutuhkan sekali dengan HDL jadi penting gak HDL fungsinya sekarang kalau liver gak bisa buat kolesterol penting kan nah apa yang digunakan transporter apa yang bisa mengambil kolesterol secara selektif tanpa menghabiskan HDL nya namanya SRB1 mundur lagi mas mundur lagi ini yang ribetnya terus 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 yang nah hop stop nih ini dari seluruh sel kembali ke liver transfernya SRB1 ingat gak tadi sesi 1 scavenger reseptor reseptor scavenger pencari tipe B1 inilah cara cara HDL mengirimkan kolesterol ke liver sehingga kolesterolnya pun bisa digunakan untuk membuat buat bile beles ingat gak kolesterol dibutuhkan untuk buat bile kan gak bisa lewat LDL reseptor maupun sintesis sendiri ngambil dari HDL tapi kuncinya SRB1 ini harus aktif menerima artinya LDL reseptornya berkurang di liver saat ketosis tapi reseptor apa yang ganti banyak SRB1 parah LDL reseptor untuk ngambil LDL SRB1 untuk ngambil kolesterol dari HDL tanpa HDL jadi kita pelajari fisiologi dari SRB1 percaya gak pelajarin dokter pun gak ada yang kayak gini beruntung kalian kalian ngerti sampai detail engineer tanya ada yang belajar sampai biomolekular gini gak masalah lipidologi aku jamin gak ada yang tahu sampai sejalam ini tapi ini untuk membuka kebenaran dan walaupun awam orang awam bukan dokter jangan pesimis aku juga orang awam kok tapi aku bisa ngerti kalian pasti bisa iya dong semangat SRB1 itu SRB1 yang menerima ini kan SRB1 yang menerima ikutin garis ijo aja jangan liat yang lain dulu ikutin titik ijo aja perhatikan baik-baik kosongkan dompet Anda srb1 ini sintesisnya butuh transcription factor di dalam DNA untuk menstesis SRB1 sehingga bisa ditarik keluar ini akan meningkat saat apa saat promoternya ini yang membuat transkripsi ini terjadi diaktifkan oleh something sesuatu lihat apa yang namanya PPAR ini tadi meningkat saat apa liver membuat lemak apa bakar lemak bakar lemak makanya liver bakar lemak PPAR alfa aktif menghambat SRBP ya kan ya kan ingin gak tadi PPR alfa sifatnya membuat liver gak bisa buat kolesterol gak bisa buat juga LDL reseptor tapi gak bodoh liver saat PPR alfa yang dinaikan PPR alfa yang pro membuat enzim-enzim beta oksidasi untuk lemak juga pro mengaktifkan pembuatan SRB1 sebagai penerima kolesterol dari HDL SRB1 spesifik transporter untuk terima dari H bukan LDL jadi kalau dia liver dibuat gak sanggup ngambilin LDL yang banyak di sana untuk kolesterol karena itu butuh insulin butuh SRBP2 dan ini jalurnya berlawanan transcription factor yang pro ke pembakaran lemak PPR alfa ternyata juga ikut mengaktifkan promoter untuk membuat transporter SRB1 kalau ini diaktifkan oleh PPR alfa artinya bisa menerima banyak dari HDL kebalikannya lagi kalau aku balik makan karbo insulin ku naik lagi yang meningkat apa atau skitle faktornya SRE kalau SRBP yang naik SRBP yang naik sifatnya kebalikan dia menghambat SRB1 kenapa kan ini nerima dari HDL kan liver kan butuh kolesterol kalau sekarang ini nerima dari HDL kalau SRBP beraktif kenapa yang nerima dari HDL diturunkan karena dia nerimanya nanti dari mana kalau SRBP aktif nerimanya dari LDL pilih kalau liver bakar lemak nerimanya dari HDL kalau liver buat lemak nerimanya dari LDL kerti gak kalau liver dibikin bisa buat lemak maupun kolesterol dengan insulin liver kolesterolnya dari L kalau liver dibuat gak bisa buat kolesterol dan gak bisa buat lemak ales dia lemaknya malah dibakar atau buat keton sumber kolesterolnya harus dari berlawan arah kan nah sekarang pertanyaanku kembali siapa yang ingat dari semua apolipoprotein salomicron PLDL IDL HDL mana yang bersuat paling arterogenik yang protektif anti arterogenik partikel mana yang anti arteriosklerosis ya berjawab semua nih bagi-bagi rame-rame yang kita pengen tinggiin di darah apa sih yang pengen tinggiin di darah ada walaupun kita galau nya di LDL kemarin-kemarin galau nya kok saya kolesterol saya tinggi di darah kok LDL saya tinggi ya padahal yang jelek kalau dia small tapi kalau kita pengen punya perlindungan anti arteriosklerosis yang mentinggi cara ingin HDL gimana belum ada obat loh untuk naikin HDL sampai sekarang belum ada aku gak tau sih penderitaannya tapi setau aku belum ada obat untuk naikin HDL betul gak dokter-dokter udah ada penyakit untuk naikin HDL belum gak ada tapi secara fisiologi kita sekarang belum tahu cara naikin HDL ternyata untuk naikin HDL secara matematika engineering yang bisa kita lihat gak bukan katanya bukan katanya bisa naikin HDL ini aku makan ini bisa naikin HDL katanya aku melakukan ini bisa naikin HDL kan katanya ngerti gak prosesnya enggak katanya bisa naikin HDL sekarang aku ajarin secara sistemnya ditumbuh supaya HDL naik langsung kelihatan jelas naikkan SRB begitu SRB1 kamu naik pasti liver sifatnya nyari HDL kalau SRB1 ini meningkat otomatis liver juga buat Apo A1 kan SRB1 peningkatnya SRB1 kan penerima kolesterolnya dari HDL prekursor HDLnya dibuat gak dia nyiapin transporter untuk untuk kolesterolnya masuk ke dalam liver SRB1 HDL bahan baku HDLnya Apo A1nya diproduksi juga HDL meningkat ngambil-ngambilin balikin ke liver dia ngeliatnya bareng-bareng Apo A1 diproduksi SRB1 diproduksi jalur itu jalur reverse kolesterol transport jadi meningkat karena sumber kolesterol sekarang cuma bisa dari situ jadi kalau liver butuh bikin bile bikin kurir cetak Apo A1 cariin gue cariin gue kolesterol begitu dia ngambil kolesterol dimana-mana termasuk di pembuldara pakrovac sel lemak pipi pelut paha dibalikin ke liver kasih ke SRB1 oh gitu ya cara naikin HDL terus gimana cara naikin SRB1 jangan buat SRBP-nya naik karena desibatnya menghambat kebalikannya naikkan PPAR alfa transkripsi jadi secara seluruh singling buat kondisinya SRBP turun PPR alfa naik artinya apa mas PPR alfa bakar lemak SRBP bentuk lemak jadi supaya liver saya bisa bakar lemak gak bentuk lemak lagi saya harus makan apa mas harus makan apa harus makan bebas karbo atau harus makan angin emang kalau makan angin kalau cuman makan angin doang emang bisa aktif pembakaran lemak kalau kita makan angin doang makan angin itu puasa bakar lemak liver kita makan gak madu kado bakar lemak juga jadi resepnya naikin HDL mudah membuat liver tidak bisa buat lemak membuat liver tidak bisa buat kolesterol caranya gimana gak makan karbo insulin rendah otomatis liver miskin gak mampu buat kolesterol lagi terus gimana menunya dia naikin HDL terus kalau HDL naik gimana ya itulah proteksi kamu terhadap arterosklerosis turasianya next rumit tapi menjelaskan semuanya nah inilah penghambatnya kalau liver tinggi gula insulin naik yaudah semua ini udah mulai itu lagi semua akan lari ke arah pembuatan kolesterol dan fatty acid yang aku bilang tadi ini kalau liver dibuat sebagai pembuat jadi gimana kalau saya mau buat liver sebagai pembuat kolesterol lagi caranya gimana mas gampangnya apa naikin glue naikin in sudah pasti semua asetil COA bakal menjadi kolesterol dan fatty acid triglycerid next nah ini caranya ini yang dihambat oleh insulin dihambat oleh statin statin menghambat HMG COA reduktas karena itu jalurnya yang membuat dari asetil COA yang paling atas ini sudah mati lagi gimana gak dapet lagi aduh sayang banget takutnya galau mereka kalau gak ada si ijo habis ya aku tes lagi gagal aku tunjuk aja asetil COA tadi itu bakal menjadi kolesterol di bawah syaratnya limitingnya iyalah iyalah HMG COA reduktas kalau livermu buat kolesterol karena kamu makan karbo dan insulin kamu naik mau menggunaik kolesterol jawabannya harus makan kamu masih makan karbo masih makan karbo insulin kan naik terus kolesterolmu tinggi supaya kolesterolmu turun kamu makan apa makan statin fisio gimak gak apa-apa ditenggir juga berarti ini makan coba obat yang bisa menghambat HMG surah tadi aku makan karbo insulin ku naik eh ku naik gimana caranya ya kalau kita gak makan karbo kan kalau dia kan mau makan karbo gak mau berhenti makan karbo tapi gak mau konser tinggi makan apa udah bener jadi kalau dileset jadi tolak kamu makan karbo kan duper membuat kolesterol udah bener fungsinya statin menghentikan HMG COA reduktas karena apa aktifasi HMG COA reduktas diaktifkan oleh in in kalau kamu gak makan karbo insulin turun gul kaget got AMP karena HMG COA reduktasi enzim untuk buat kolesterol aja in ak kalau kamu gak mau makan karbo baru gak usah minum statin kalau kamu masih makan karbo dan mau kolesterol turun ya ya pih kalau gak minum statin kan gak mau nyerahin nasinya gak mau nyerahin kuenya rotinya mie nya ini dong nyimak padatnya juga kalau sibuk nah itu caranya ya aduh sebetulnya paling enak sih pakai ini menunjukin ini soalnya ini dijamin mumet ya kalau aku naik gini kalau ini kan tadi yang di atas tadi yang tadi aku bilang jalur tadi kalau ini secara lengkapnya jadi kuncinya SDPP2 SDPP2 ini kalau naik ke atas SDPP2 selain membuat dinukleus mencetak LDL reseptor dinukleus mencetak LDL reseptor juga mencetak HMG COA reduktas artinya artinya insulin SDPP2 HMG COA reduktas dan LDL reseptor liver bisa buat kolesterol liver juga ngambil LDL dua titik yang menyala sekaligus saat kita menaikkan insulin next ini kebalikannya kalau ini insulin insulin mengaktifkan glucagon mematikan AMPK yang aktifan puasa juga mematikan inactive form kalau mau aktif naikkan lewat insulin kalau mau buat kolesterol lagi deliver next nah sekarang penyebabnya mas berarti kalau ketosis aku aman dong mas triglyceridku rendah HDL ku tinggi mas kolesterol ku tinggi gak apa LDL ku kan large dan semua gak ada small dance udah terbukti berarti aku anti penyumbatan betul siapa maumu enak tenang itu kan cuma kondisi yang membuat kita anti atherogenesis tadinya sebelumnya kita pro atherogenesis karena kita LDL semodenisnya banyak misalnya kita menghilangkan jadi anti atherogenesis tapi kita tahu gak bagaimana atherogenesisnya terjadi utamanya jadi walaupun kalian lipid profile udah bagus jangan picu penyebabnya penyumbatan penyebabnya penyumbatan apa injuri ini sel pembuluh darah sehat tapi kalau injuri walaupun lipid profile bagus lipid profile bagus nih tapi ada injuri ada ada inflama luka di pembuluh darahku boleh gak makrovac boleh gak sih makrovac ngambilin LDL untuk nambel ah gak boleh mas kan lipid profile bagus gak boleh dong diambil ya kalau gak ada ya wesh kamu langsung mati kenapa bocor pembuluh darahku gak ada nambel lucu gak saya LDL nya bagus ada bagus semua bagus tapi kalau udah luka saya gak mau apanya atherogenesis kenapa kan bagus kata mas profile bagus mencegah mencegah tapi kalau kamu ada kerusakan gak boleh ditambil gak boleh ya wesh kamu langsung mati darahnya bocor kalau ada pembuluh darah ya kan mau gitu gak mau kan nah berarti atherosclerosis bakal terjadi kalau ada injuri karena injuri itu menyebabkan yang aku bilang tadi injuri ini menyebabkan makrovac datang ngambil LDL jadi form form cell form cell bisa gak diambil lagi kolesterolnya keluar pakai apa HDL itu terlalu gampang ya cuma 31 tadi ada ngomong HDL siapa biar cepat habis masih ada 4 ya oke ya next ini pembentukan yang kalian takutin pembentukan atherosclerosis sebenarnya ini yang terjadi ini yang aku bilang tadi begitu ada endothelial activation akibat injuri dia mensekretasikan semokin ini kode-kode MCP CCL2 ini semokin faktor ya semokin yang disekretasikan ini membuat cell cell imun attraction di ac mungkin dipanggil di attract dia dateng ke lokasinya ke lokasi lukanya di pemudara dia masuk sel imunnya masuk di apedesis masuk ke dalam sel pemudara ke dalam dibalik endothelial sel ya intima masuk ke dalam intima jadi kolesterolnya itu terjadinya bukan numpuk di atas ini masuk masuk dulu ke dalam baru dia ambil LDL baru dia menjadi foam cell akhirnya dia membentuk foam cell makrofagnya ngambilin apa ngambilin LDL pagocytosis namanya dia akhirnya menjadi foam foam cell makrofag yang mengadung kolesterol hasil aptek-aptek untuk apa 6 ini artinya tambelan bukan ini tambelan bukan tambelan yang isi dalamnya apa foam cell efeknya darah yang di atas tadi ini sempit gak jalurnya ini lebar itu sempit sempit jadi efek arteriosklerosis itu mempersepit pembuluh darah itu yang kalian takutin itu yang kalian takutin kalau lihat kolesterolku tinggi banget 300-500 yang sebelum seminar ini dimulai kalian berpikirnya itu seperti kolesterol bersihin di piring masuk ke pipa wastafel nyangkut disana nyumbat bikin pipanya jadi kecil gara-gara kolesterolnya kebanyakan itu gak yang tadi sebelum dipikirkan sekarang kolesterolnya bukan di atas di dalam penyebabnya bisa di dalam makrovac yang bawa penyebabnya makrovac datang kesini dipanggil sama semokin penyebabnya semokin muncul ada apa injury jadi sehebat apapun lipid profile kalian jangan sampai menimbulkan injuri the right question dan the last page silahkan mas kenapa ini aku bahas paling terakhir karena ini gak pula aku jelaskan di awal aku ajarkan dulu kalian ngerti homeostasisnya dan baru belajar mencegah jangan ikhtiar mencegah jangan sampai endoterapi sel saya rusak sehingga sebagus apapun lipid profile saya tetap diambil untuk nambil tetap diambil gak tetap diambil apa mau gak diambil kalau gak diambil langsung bocor loh tetap mau dipakai buat nambil sementara gak ya kan tapi mau gak rusak lagi nambil lagi rusak akhirnya penuh plug-nya berarti yang perlu dicegah LDL berarti kayak gini LDL kan dimakan apa makrovac otomatis dia jadi form cell bisa nambil jadi perban berarti LDL itu fungsinya bawa apa sih fungsi kolesterol di LDL itu kalau ada arterikolosis dia sebagai fungsi pembawa apa sih pembawa perban kalau ada endoterapi rusak LDL saya tahu di darah itu kurir yang bawa perban kalau gak ada yang butuh ya gue cuma putar-muter bawa perban mau jumlah 500 kek 800 kek tadi ada bilang 800 di belakang udah 3 tahun kaya 800 gak apa-apa tuh karena yang yang diukur 800 itu ialah siapa pembawa perban jangan disayang membawa perban kalau lu gak rusak juga bakal nambil kok ya kan kalau rusak gue jelas diambil sama si tukang perbaikan lipernya yaitu sel imun makrovac diambil perbannya ditempelin walaupun kalau kita diperban jadi gunduh kan jadi yang kita gak mau terjadi atlas kosis kalau gak mau ucap menyebabkan penuluh darah cegahlah endotelial stress agar tidak menyebabkan endotelial disepang pain injury kita lihat penyebabnya paling nomor satu infla peradangan ob ob sisi hiper tensi age itu glication kalau gula tinggi kalau gula darah kita diambil sering tinggi terbentuklah age advanced glication and product jangan sampai hiper glic hiperglykemia artinya apa gula darah ting ya ini jangan sampai insulin resist dan diabetes jadi fokusnya iyalah walaupun sekarang gak punya diabetes sekarang belum punya masalah metabolik sindrom tapi kalau gula darah kita sering lompat hiperglykemia bisa memicu endotelial stress gak gula darahnya naik kalau kita tensinya naik bisa memicu endotelial stress gak kalau inflamasi kita naik bisa memicu endotelial stress gak saat kita ketosis kan logikanya gak masukin gula harusnya gula darah kita gak mungkin tinggi dong hiperglykemia betul gak yakin yakin disini gula darah selalu di bawah 100 selama keto padahal gak makan karbo gak citing juga akhirnya yang disini ngerti juga akhirnya gak nyalain makanan gak makan karbo itu cuma baru satu ikhtiar untuk tidak menaikkan gula darah jelas kan tapi kalau tidurmu gak bagus naik gak gula darah kalau kamu stress terus naik gak gula darah kalau kamu overtraining keletihan naik gak gula darah terus endotelial saya bisa milih gitu kalau naiknya karena karbo gulanya baru gue rusak kalau naiknya cuma karena pikiran udah deh gak gue rusak bisa gak pokoknya hiperglykemia aja rusak gula darah dan gak makan karbo itu baru satu ikhtiar KF mengajarkan manajemen 24 jam supaya kamu bisa menjaga gulkemia 24 jam bukan pas makan dijamin tuh gula darah gue gak naik kan gak banyak kan naiknya kan karena gue gak makan karbo tadi malah tidur bagus besok pagi lho kok naik lagi jangan heran karena kalau endotelial fungsi yang terjadi rosnya naik ini rusak terjadi agregulasi platelet nah ini yang bikin pengentangan darah trombosis lecocit edition untuk rusak impet vaskular relaksasi gak bisa berrelaksasi vaskularnya tegang terus inflamasi meningkat akhirnya terjadi arterial stiffness pembudalanya stiff tau gak stiff aku akhirnya central blood pressure naik 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 kok gak naik akhirnya udah kardiofaskular disease dan sebagainya jadi masalahnya selama ini kalau wah ini gak bagusnya saudaranya si pembawa perban kamu kebanyakan jadi kalau ada dokter yang ngomong ini kamu LDLnya kebanyakan ketinggian artinya apa dia ngomong si pembawa perban kamu ketinggian kalau aku ngomong LDL itu si pembawa perban agak nyampe gak so what emang kenapa kalau kebanyakan ya nanti kalau pembawa perbannya banyak bisa nyumbat pembawa perban banyak bisa nyumbat pembawa perban banyak dia menyebabkan nyumbatan caranya gimana ya kalau pembawa perban nyumbat berarti kan ada luka yang perlu di perban tapi kalau pembawa perbannya banyak itu resiko luka pembawa perban banyak resiko luka di pembul darah caranya gimana ya nanti gak mas jadi mendengar LDL kalau masih takut anggapnya oh ya tapi kata mas itu kan pembawa perban ya jangan sampai gue luka aja pembawa perban gue sedikit-dikit cuma 150 gue gak bakal ada arteriosklerosis kata siapa naikin aja tensinya naikin gulanya pembawa perban dikit-dikit tetap diambil gak buat nambah kalau gak mau diambil langsung mati loh bocor pasti diambil juga kan jadi faktorial terbesarnya itu siapa faktorial penyebab buat arteriosklerosis luka yang terjadi atau si pembawa perban yang kebanyakan selesai hari ini kalian sudah in life secara fisiologi ngerti kolesterol udah gak perlu takut lagi dengan kolesterol dan LDL di darah karena itu yang muter-muter takutilah kalau kalian hiperglytemia takutilah kalau kalian mengalami hipertensi takutilah kalau kalian inflamasi gak turun-turun itulah akar masalahnya cegahlah dengan lima pilah terima kasih masya Allah alhamdulillah terima kasih terima kasih